Ruang di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Setiap orang yang berada di aula tiba-tiba terjebak dalam kehampaan yang luas. Sulit membedakan utara dari selatan, timur dari barat, dan bahkan atas dan bawah. Gemuruh, gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Delapan belas patung besar sebesar gunung, dengan kaki seperti pilar yang menopang langit, berkumpul dengan kuat di tengahnya. Mereka memegang berbagai senjata di tangan mereka sambil dengan dingin menatap orang-orang dalam formasi. Pembatasan formasi, ekspresi Lu Yuanhua berubah drastis. Tampaknya layar cahaya di permukaan kuali langit terbakar sembilan roda hanyalah ilusi. Ini adalah formasi sebenarnya dari aula tersebut. Seperti yang diharapkan, karena pemilik rumah gua dapat secara terbuka menempatkan harta karun jiwa tingkat bumi di aula ini, itu berarti tempat ini tidak sederhana. Mata indah Qinglian bergerak saat dia sedikit mengernyit. Namun, sepertinya usaha seseorang sia-sia. Awalnya dia mengira bisa mendapatkan kuali langit terbakar sembilan roda, tapi siapa sangka kegembiraannya akan berubah menjadi kesedihan dan dia akan berakhir seperti ini. Qinghui melambaikan kipas bulunya saat mata bunga persiknya menatap dengan sombong ke lubang yang dalam tidak jauh dari sana. Ledakan. Sesosok tiba-tiba melompat keluar dari lubang yang dalam. Dia terbatuk beberapa kali sambil memegangi dadanya. Ekspresinya menjadi sangat suram. Sosok ini adalah sumu, yang sangat bangga pada dirinya sendiri beberapa saat yang lalu. Wajah sumu pucat, dadanya naik turun dengan cepat, dan napasnya cepat. Jelas sekali bahwa pukulan yang baru saja dia terima tidaklah lemah. Dia mengabaikan ejekan Qinghui dan diam-diam berkumpul di tengah pengepungan. Tatapannya sangat ketakutan saat dia melihat ke delapan belas patung batu yang perlahan mendekatinya. Zua Wen, yang semula berada di pojok, tidak punya pilihan selain bergerak menuju kelompok Lu Yuan Hua karena berkumpulnya delapan belas patung batu. Semuanya, saya Zua Wen. Sekarang kita semua berada dalam bahaya bersama, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Saya harap semua orang mengizinkan saya bergabung dengan Anda. Zua Wen tahu bahwa dia tidak bisa lagi berdiam diri dan menonton pertunjukan. Jika dia ingin bertahan dalam formasi, dia harus bergabung dengan orang-orang ini. Hanya dengan melihat delapan belas patung batu, orang dapat mengetahui betapa kuatnya formasi ini. Kata-kata Zua Wen menarik perhatian semua orang. Mereka secara alami telah menyadari kedatangan Zua Wen di awal, tetapi mereka merasa bahwa Zua Wen hanya berada di alam raja manusia. Mereka merasa kekuatan lemah seperti itu tidak menimbulkan ancaman bagi mereka, jadi tanpa sadar mereka mengabaikannya. Sekarang semua orang terjebak dalam formasi susunan, mereka semua berada di perahu yang sama. Tentu saja, tidak ada yang akan menolak bantuan ekstra. Namun, saat semua orang hendak bergerak, Lu Yuan Hua, yang berada di tengah-tengah kelompok, memiliki kilatan dingin di matanya. Dia tertawa dingin dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Dengan budidayamu yang rendah, kamu hanya akan menjadi beban di tim kami. Wajah Zua Wen langsung menjadi gelap ketika mendengar kata-kata Lu Yuan Hua. Sosoknya yang maju juga terhenti karena hal ini. Dia dengan dingin menatap Lu Yuan Hua, yang tidak jauh darinya. Kelompok itu juga terdiam karena perkataan Lu Yuan Hua. Mata semua orang berkedip, dan tatapan mereka tertuju pada Lu Yuan Hua dan Zua Wen. Mereka tahu mungkin ada permusuhan di antara mereka berdua. Jika tidak, Lu Yuan Hua tidak akan menargetkan Zua Wen seperti ini. Awalnya ada beberapa orang di tim yang memiliki niat merekrut Zua Wen, namun setelah mendengar perkataan LFE Yuan Hua, mereka langsung menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulut mereka. Bagaimanapun, di belakang Lu Yuan Hua ada kekuatan besar seperti keluarga Markis Kin. Selain itu, Lu Yuan Hua memiliki seorang kultifator tingkat Raja Surgawi seperti Ling Ju di sisinya. Dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di grup, jadi kata-kata Lu Yuan Hua tidak diragukan lagi memiliki bobot paling besar di grup. Kenapa kamu tidak nyahlah? Apakah Anda ingin saya bertindak sebelum Anda bersedia pergi? Lu Yuan Hua menyipitkan matanya, dan niat membunuh yang samar-samar terlihat segera menyebar. Tampaknya ini menunjukkan bahwa jika Zua Wen tidak pergi, dia benar-benar akan membunuhnya. Wajah Zua Wen tiba-tiba berubah, dan hatinya dipenuhi amarah. Dia bisa merasakan bahwa 18 boneka patung batu besar yang mendekatinya semuanya berada di alam Raja Surgawi. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia menghadapi satu boneka patung batu besar, dia tidak akan memiliki peluang menang sedikitpun, apalagi ada 18 di antaranya. Saat Zua Wen hendak meledak, suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya, bocah. Jangan gegabuh. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda bukanlah tandingan orang-orang ini. Karena bajingan ini tidak ingin kamu tinggal, kami akan pergi. Raja Naga ini memiliki teknik rahasia yang dapat membantu Anda untuk sementara waktu menghindari terkunci oleh formasi dan menyembunyikan tubuh Anda. Ketika Zua Wen mendengar ini, kemarahan di hatinya sedikit meredah. Dia menatap tajam ke arah Lu Yuan Hua, yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan dingin, Lu Yuan Hua, aku, Zua Wen, akan mengingat apa yang kamu lakukan padaku hari ini. Di masa depan, saya pasti akan membalas Anda seratus kali lipat. Setelah mengatakan ini, Zua Wen menghentakkan kakinya dan terbang menjauh dari tengah kelompok. Dan arah yang dia tuju adalah mengelilingi patung-patung batu besar. Bodoh sekali, kamu sebenarnya masih ingin membalas dendam. Dengan kekuatanmu yang sedikit, apakah kamu masih punya peluang untuk bertahan hidup dalam formasi seperti itu? Elefe Yuan Hua melihat ke belakang Zua Wen dan tertawa dingin dengan suara rendah. Su Mu, King Lian, Du Wang Mo, dan Qin Hui tidak bereaksi sedikitpun terhadap tindakan Lu Yuan Hua. Mereka hanya memandang dengan dingin. Menurut pendapat mereka, seorang kultifator alam raja manusia seperti Zua Wen setara dengan badut yang melompat-lompat di depan mereka. Dia hanya bisa melompat-lompat beberapa kali di depan mereka dan tidak bisa menimbulkan keributan sedikitpun. Saudara Lu, apakah kamu kenal bocah ini? Qin Hui bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Kami sudah bertemu beberapa kali. Dia hanya badut. Lu Yuan Hua berkata sambil tersenyum dingin. Tapi apakah ada yang salah dengan otak bocah ini? Dia benar-benar bergegas menuju patung batu besar itu. Jika tebakan tuan muda ini benar, delapan belas patung batu besar ini semuanya memiliki kekuatan seorang kultifator alam raja surgawi. Bocah ini hanya mencari kematian. Su Mu juga berbicara saat ini. Dia menatap punggung Zua Wen dan berkata dengan kasihan. Eh, mengapa patung batu besar itu tidak menyerang Zua Wen? King Lian, yang awalnya memandang dengan dingin, tiba-tiba berseru. Di balik kerudung tipis, samar-samar terlihat bibir merah cerinya sedikit terbuka dan dia memasang ekspresi terkejut. Nona King Lian, mungkinkah kamu salah? Nah, bagaimana mungkin patung batu besar itu tidak menyerang bocah itu? Mungkinkah bocah ini adalah pemilik rumah gua? Berbicara sampai di sini, Lu Yuan Hua juga melihat sosok Zua Wen di kejauhan. Ketika dia melihat Zua Wen memang melewati patung batu besar itu, senyuman di wajahnya tiba-tiba berhenti dan pupil matanya menyusut. Desir, 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 sumu, guangmo, kinhui, dan yang lainnya juga menantikan saat mendengar ini. Mereka menemukan bahwa sosok itu memang melewati patung batu besar itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah sampai di belakang patung batu besar, ekspresi wajahnya bahkan lebih menarik daripada ekspresi Lu Yuan Hua. Di kejauhan, Zua Wen berbalik dan melihat orang-orang yang dikelilingi oleh patung batu besar. Sudut mulutnya memperlihatkan senyuman samar yang mengejek, seolah-olah dia sedang menertawakan perilaku mereka yang mencoba mengusirnya. Saat ini, tubuh Zua Wen diselimuti kabut hitam samar. Kabut hitam ini dibentuk oleh kekuatan sumber Xiao Hei dan dapat mengisolasi dirinya dari arah roh secara luas. Ini juga alasan mengapa patung batu besar itu tidak menyerang Zua Wen. Meskipun Zua Wen tampak cukup tenang ketika melewati patung batu besar itu, nyatanya dia sudah gelisah. Dia takut patung batu besar itu akan berhenti dan menyerangnya. Dengan kekuatan patung batu besar itu, jika mereka benar-benar terkena serangan, meski tidak mati, mereka akan terluka parah. Namun, teknik rahasia Xiao Hei tidak dapat bertahan lama. Spirit Arai telah menyegel ruang di sekitarnya, jadi Zua Wen masih tidak bisa meninggalkan spirit Arai. Jika batas waktunya habis dan Arai Roh tidak rusak, Zua Wen akan terekspos. Hei hei, tugas menghancurkan Arai Roh akan diserahkan kepada mereka. Duduk bersila di tanah, Zua Wen berkata dengan sedikit nada Sadenfrude. Tuan Mudalu, sepertinya Anda telah mengusir orang penting. Karena patung batu besar itu tidak menyerangnya, itu berarti dia mungkin tahu cara memecahkan Arai Roh. Mata indah Qinglian menjadi gelap saat dia mengerutkan kening dan berkata dengan perasaan tidak senang. Begitu kata-kata Qinglian keluar, itu segera menyebabkan banyak orang di kelompok itu merasa tidak puas. Mereka semua menatap Lu Yuanhua. Saudara Lu, kali ini kamu benar-benar membuat kami mendapat masalah. Anak laki-laki ini jelas datang untuk membantu kami, tetapi kamu baru saja menyuruhnya pergi dengan kalimat sederhana. Apa maksudnya ini? Kata-kata Sumu adalah yang paling lugas. Saat ini, dia tidak ragu untuk membuka mulut dan berbicara. Meskipun Qin Hui, Guang Mo, dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, mata mereka yang menyipit menunjukkan ketidakpuasan mereka. Jelas sekali, pikiran mereka sama dengan pikiran Sumu. Untuk sesaat, suasana di grup itu tiba-tiba menjadi aneh. Semua orang menatap Elefe Yuanhua, tatapan mereka samar-samar mengandung maksud bertanya. Di bawah tatapan begitu banyak orang, mata Lu Yuanhua perlahan menjadi suram dan wajahnya menjadi sangat jelek. Awalnya, dia ingin menggunakan spirit arai untuk menyingkirkan Zhuawan, anak laki-laki yang pernah menyinggung perasaannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhuawan sebenarnya punya cara untuk menghindari serangan patung batu besar itu dan bahkan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini tidak hanya membuat Lu Yuanhua terkejut dan marah, tetapi juga membuatnya sangat marah. Bagaimanapun, dialah yang mengusir Zhuawan. Sekarang semua orang mengarahkan tombaknya ke arahnya, dia merasa sedikit malu. Pengacau, mati. Serangkaian suara yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Setiap langkah yang diambil patung batu raksasa itu seperti beban gunung tai, menyebabkan bumi bergetar tanpa henti. Siu, 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 siu. Pada saat yang sama, patung batu besar di sekitarnya tiba-tiba memperlihatkan lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Kemudian, sejumlah besar anak panah es ditembakkan dari lubang dan langsung menyelimuti kelompok Lu Yuanhua. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Patung batu besar telah melancarkan serangannya. Kita harus bekerja sama untuk melewati musibah ini. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Melihat banyaknya panah es di langit, Lu Yuanhua meraung. Yuan power yang kuat meletus dari tubuhnya dan melepaskan dinding emas tebal di depannya. Yang lain juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk melanjutkan masalah ini. Mereka semua menggunakan teknik pertahanan mereka sendiri dan mulai memblokir panah es yang masuk. Bang, panah es yang tak terhitung jumlahnya tiba dalam sekejap dan dengan deras mengalir ke dinding emas di depan Lu Yuanhua. Tiba-tiba, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan Lu Yuanhua terpaksa mundur beberapa langkah. 222. Serangan yang sangat kuat. Menata-pretakan di permukaan dinding emas, ekspresi eleve Yuanhua tiba-tiba berubah. Dinding emas adalah alat pertahanan terkuatnya, tetapi di bawah serangan panah es, dinding itu sebenarnya memiliki bekas retakan. Siu-siu-siu. Suara menusup telinga lainnya terdengar saat gelombang anak panah menghujani Lu Yuanhua. Tuan muda, hati-hati. Dengan teriakan nyaring, Lingju muncul di depan Lu Yuanhua seperti hantu. Dengan dorongan tangannya, dinding batu setinggi beberapa kaki mengjulang dari tanah dan menghalangi di depan Lu Yuanhua. Boom-boom-boom. Frost Arrow yang sangat kuat meledak ke dinding batu, mengeluarkan suara benturan logam. Bahkan ada percikan api yang keluar dari tabrakan keduanya. Lingju memang merupakan seorang kultifator panggung Raja Surgawi Puncak. Dia sebenarnya mampu memblokir panah es yang kuat ini dengan mudah. Melihat Lingju memblokir anak panah tersebut, Lu Yuanhua menghela nafas dan bertanya dengan cemberut, Paman Ling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Alis Lingju terkatup rapat saat dia menata patung batu yang mendekat. Dia menghela nafas dan berkata, serangan utama dari formasi ini adalah delapan belas patung batu ini. Jika kita ingin menghancurkan formasi ini, pertama-tama kita harus menemukan inti dari formasi tersebut dan menghancurkannya. Kedua, kita harus menghancurkan ke delapan belas patung batu tersebut. Di depan kita, formasi ini bahkan telah menutup ruang. Saya khawatir tidak akan mudah menemukan intinya. Lu Yuanhua berkata tanpa daya. Zuawan mampu menghindari serangan patung batu itu. Kemungkinan besar dia tahu di mana inti formasi itu berada. Jika dia mau membantu kita, kita mungkin bisa menghancurkan formasi ini. Lingju melirik Lu Yuanhua dan berkata dengan sedikit ragu. Mendengar kata-kata ini, wajah Lu Yuanhua langsung menjadi gelap. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat sosok santai di kejauhan. Kesuraman di wajahnya langsung berubah menjadi kemarahan. Zuowen adalah seseorang yang dia usir secara pribadi. Jika dia meminta bantuan Zuowen sekarang, dia akan menamparkan wajahnya sendiri. Dengan kepribadian Lu Yuanhua yang sombong, kecil kemungkinannya dia akan memohon pada Zuowen. Bajingan kecil terkutuk itu. Jika kita bisa menghancurkan formasi ini, aku pasti tidak akan membiarkan bajingan kecil itu pergi. Paman Ling, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Mengingat kekuatan lima vaksi besar kita, masih mungkin untuk menangani delapan belas patung batu besar ini. Elefe Yuanhua menatap tajam ke arah Zuowen di kejauhan saat dia berbicara dengan cara yang kejam. Lingju menghela nafas. Dia juga tahu bahwa dengan karakter Lu Yuanhua dan permusuhan antara dia dan Zuowen, Zuowen pasti tidak akan merendahkan dirinya untuk memohon pada Zuowen. Pada saat yang sama, Qin Hui dari rumah Markis Kemakmuran Abadi, Guang Mo dari Sekte Pedang Kekaisaran, King Lian dari Istana Bintang Wanita Giok, dan Sumu dari rumah Markis Seratus Sungai semuanya menghindari hujan panah dengan bantuan para ahli di timnya masing-masing. Mereka semua berbalik dan mendekati Lu Yuanhua. Bagaimanapun, Lu Yuanhua mewakili keluarga Markis Qin, yang merupakan vaksi terbesar di Kabupaten Qin. Pada saat yang sama, dia juga mempunyai seorang kultifator panggung Raja Surgawi di sisinya. Dia bisa dianggap sebagai vaksi terkuat di Kabupaten Qin. Dalam krisis ini, pihak Lu Yuanhua secara alami adalah kekuatan utama. Saudara Lu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa orang berkumpul di sekitar Lu Yuanhua. Ada sedikit kekhawatiran di antara alis mereka. Jelas sekali bahwa hujan anak panah barusan tidak mudah bagi mereka. Satu-satunya cara untuk menghancurkan formasi sekarang adalah dengan menghancurkan delapan belas patung batu besar. Semuanya? Jangan menahan diri. Hanya dengan menghancurkan patung batu besar itu kita bisa melarikan diri. Ekspresi Elefe Yuanhua menjadi sedikit gelap saat dia berbicara dengan nada serius. Hancurkan patung batu itu. Patung-patung batu ini ada di sekitar panggung Raja Surgawi. Jika hanya ada satu, tidak apa-apa, tapi ada delapan belas di sini. Ini setara dengan delapan belas pembudidaya panggung Raja Surgawi yang bekerja bersama. Teriak sumuh sambil memblokir hujan panah. Huh, kalian semua hanya perlu menahan patung batu itu. Ada pun tugas menghancurkan mereka, serahkan padaku dan Paman Ling. Saat dia berbicara, sedikit rasa sakit melintas di wajah Lu Yuanhua. Dia menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan delapan kristal oktahedral emas. Kristal tersebut memancarkan cahaya menyilaukan yang agak menyilaukan. Mata Lingju membelalak saat melihat Lu Yuanhua mengeluarkan delapan kristal emas. Dia tidak bisa tidak bertanya, Tuan muda, apakah Anda berencana menggunakan benda ini? Saudara Lu, ini, semua orang juga memperhatikan tingkah Anel Lingju. Tatapan mereka tertuju pada delapan kristal emas di tangan Lu Yuanhua saat sedikit keraguan muncul di wajah mereka. Ini adalah formasi asal tingkat empat yang disebut formasi umum armor emas. Ini adalah formasi asal yang dibentuk oleh kristal asal armor emas tingkat delapan menggunakan metode khusus. Formasi ini dapat meningkatkan kekuatan pengguna ke tahap kaisar tertinggi untuk jangka waktu singkat waktu. Lu Yuanhua berkata dengan suara rendah. Ini sebenarnya formasi asal kelas empat. Kata-kata Lu Yuanhua segera menimbulkan keributan. Entah itu Sumu, Guangmo, Qin Hui, atau King Lian, mereka semua terkejut. Mereka tidak mengira Lu Yuanhua memiliki sesuatu yang sekuat formasi asal kelas empat. Lagipula, formasi asal tingkat empat hanya dapat dibuat oleh arcana master tingkat empat, dan arcana master tingkat empat sangat langka bahkan di kekaisaran King Suan. Status arcana master kelas empat setara dengan Markis di kekaisaran. Bahkan orang paling berkuasa di kabupaten mungkin, Markis mungkin, harus bersikap sopan saat bertemu dengan master arcana kelas empat. Jadi, terus terang saja, nilai formasi asal tingkat empat sebanding dengan harta karun jiwa tingkat bumi. Beberapa dari mereka tidak menyangka Lu Yuanhua bersedia mengeluarkan begitu banyak uang untuk menghancurkan formasi. Sepertinya Lu Yuanhua bertekad untuk mendapatkan kuali langit terbakar sembilan roda. Dia bahkan menggunakan formasi asal kelas empat. Formasi ini akan membutuhkan waktu untuk diaktifkan, jadi saya harap semua orang dapat membantu saya menunda sebentar. Jika waktunya tiba, saya secara alami akan menangani delapan belas patung batu ini. Lu Yuanhua selesai berbicara dan melemparkan tangan kanannya. Delapan kristal emas segera melayang di sekitar tubuhnya. Mereka berpisah menjadi delapan arah dan mengepung Lu Yuanhua. Di saat yang sama, cahaya keemasan yang menyala-nyala tiba-tiba meledak. Lu Yuanhua diterangi oleh cahaya keemasan ini, membuatnya tampak sangat sakral. Tidak masalah. Saudara Lu, saya harap Anda bisa cepat. Kita tidak bisa menunda terlalu lama. Tuan muda Lu, Anda harus bergegas. Kita tidak bisa bertahan terlalu lama. Sumu, King Lian, dan yang lainnya menatap Lu Yuanhua dalam-dalam. Kemudian, mereka masing-masing menggunakan gerakan terkuat dan harta karun jiwa mereka, bergegas menuju patung batu di sekitarnya. Di sisi lain, Ling Ju menghela nafas pelan. Dia juga mengeluarkan aura yang kuat dan dengan berani melangkah maju untuk memblokir serangan patung batu raksasa itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Yuan power warna-warni yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak. Orang-orang dari lima faksi besar dengan berani melepaskan kekuatan Yuan mereka dan dengan kejam meledakan patung-patung batu besar di sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh susunannya dipenuhi dengan suara Yuan power yang bergemuruh dan meledak-ledak yang saling bertabrakan. Namun, yang membuat penonton terkejut adalah karena serangan Yuan power dalam jumlah besar, langkah kakinya hanya sedikit melambat. Tubuhnya yang besar sebenarnya tidak rusak sama sekali, seolah-olah serangan sebelumnya hanya seperti menggaruk rasa gatal. Ini tidak akan berhasil, serangan kita sama sekali tidak efektif terhadap orang-orang ini. King Lian mengertakan gigi dan menatap Lu Yuan Hua, yang masih duduk bersilah tidak jauh dari situ. Dia tahu bahwa Lu Yuan Hua masih memerlukan waktu untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari arai Yuan tingkat 4. Mendesah, sepertinya kita hanya bisa menggunakan benda itu untuk bertahan. King Lian bergumam tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kerudung dari tas kian kun miliknya. Bagian tengah tabirnya disulam bintang, persis seperti bintang di langit malam. Namun, yang aneh adalah bintang-bintang di tabir itu memancarkan warna merah setan. Api tungku menyinari langit dan bumi, asap umu kekacauan bintang merah. Kerudung bintang merah, buka. Bibir cerinya sedikit terbuka saat suara indah seperti burung kukuk bergema di seluruh ruangan. Segera, kerudung di tangannya yang seperti batu giok berkibar tertiup angin dan benar-benar membengkak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi kain kasa merah besar yang melayang di atas kepala semua orang. Bas-bas-bas. Segera setelah itu, semua orang menyadari bahwa area dalam radius 10 mil di sekitar mereka ditutupi oleh selubung tipis. Bintang merah yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di sekitarnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Terlebih lagi, terdapat lapisan kabut ungu berkabut di lapisan luar bintang merah, menambah warna misterius pada tabir. Kerudung bintang merah. Saya tidak menyangka nona King Lian akan menggunakan harta karun spiritual bermutu tinggi. Lingju melihat perubahan pemandangan sekitar dan berkata dengan tatapan serius. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari kerudung bintang merah. Semuanya, bantu aku. Berdirilah di tepi tabir dan suntikkan kekuatan yuanmu ke dalamnya. Seharusnya itu bisa mengulur waktu. King Lian melakukan sesuatu dengan cepat dan tegas. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan kekuatan yuan yang kuat disuntikkan ke dalam tabir. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengikuti instruksi King Lian dan menyuntikkan yuan force mereka ke dalam tabir. Bintang-bintang merah di sekitarnya segera memancarkan cahaya merah yang menyelaukan. Gemuruh. Pada saat yang sama, delapan belas patung batu besar datang ke pinggiran kerudung bintang merah. Mereka meraung ke langit dan mengangkat senjata di tangan mereka, menghancurkan tabir dengan kasar. Dampak besarnya menyebar seperti gelombang kejut. Segera, semua orang merasakan getaran yang menggemparkan bumi. Tabir di pinggirannya bergetar dan bergoyang. Beberapa prajurit yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Sangat kuat. Wajah cantik King Lian menjadi pucat dan mata indahnya bergetar. Dia tidak menyangka serangan patung batu besar itu begitu kuat. Ukulan sederhana saja sudah mempunyai kekuatan sebesar itu. Boom-boom-boom. Kemudian, suara pemboman terus-menerus terdengar dari luar tabir. Di bawah pemboman, seluruh tabir bergoyang seperti pohon wilau tertiup angin. Namun, pada akhirnya ia masih memblokir pemboman terus-menerus. Off. Di bawah pemboman yang terus-menerus, King Lian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Wajah cantiknya menjadi sangat pucat. Apakah Lu Yuan Hua belum selesai? Jika ini terus berlanjut, kerudung bintang merah akan hancur akibat serangan patung batu besar dalam waktu kurang dari 15 menit. Su Mu, yang berdiri di sudut, juga mengeluarkan seteguk darah segar. Kemudian, dia menatap Lu Yuan Hua di belakangnya dan berteriak. Begitu Su Mu selesai berbicara, Lu Yuan Hua tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk serangkaian segel dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan seperti matahari yang terik. 223 Begitu Lu Yuan Hua berbicara, delapan kristal emas di sekitarnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, mereka berubah menjadi delapan sinar cahaya keemasan yang melesat ke tubuh Lu Yuan Hua. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Segera setelah itu, baju besi emas menutupi tubuh Lu Yuan Hua. Armor itu terus-menerus memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti matahari yang terus-menerus memancarkan cahaya. Ledakan. Aura yang sangat besar, seperti gunung, tiba-tiba terlepas dari tubuh Lu Yuan Hua. Di bawah pengaruh aura ini, banyak orang yang lengah dan lututnya sedikit ditekuk. Mereka hampir berlutut di tanah. Sangat kuat, aura ini sebenarnya jauh melampaui alam Raja Surgawi. Mungkinkah ini aura seorang kultifator realem kaisar tertinggi? King Lian, yang awalnya bertanggung jawab atas pertahanan kasa merah, juga memperhatikan keributan di pihak Lu Yuan Hua. Saat dia merasakan aura terpancar dari tubuh Lu Yuan Hua, bahkan dia tidak bisa mengeluarkan sedikitpun keinginan untuk melawan. Jantungnya bergetar tak terkendali. Perlu diketahui bahwa kekuatannya telah mencapai alam Raja Surgawi kecil. Di antara lima ahli muda, dialah yang terkuat. Ini juga alasan mengapa Elefe Yuan Hua memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya ketika dia melihat pengadilan bintang wanita Giok mengirim King Lian kemari. Tetapi meskipun dia memiliki kekuatan seorang kultifator alam Raja Surgawi, dia sebenarnya merasa tidak berarti di depan Lu Yuan Hua saat ini. Aura yang sangat kuat. Kekuatan Lu Yuan Hua memang telah melonjak ke alam Kaisar tertinggi setelah menggunakan arai asal tingkat 4. Sumu, yang awalnya mengutuk, juga memperhatikan perubahan pada tubuh Lu Yuan Hua dan bergumam. Ekspresi orang lain secara alami tidak lebih baik dari ekspresi Sumu. Ada rasa iri, hormat, dan cemburu. Retakan. Dengan suara keras, retakan muncul di permukaan Scarlet Star Gauze, menyebar seperti jaring laba-laba. Pada akhirnya, Scarlet Star Gauze hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di bawah retakan yang tak terhitung jumlahnya. Hancurnya kasa bintang merah menyebabkan orang-orang di dalamnya tanpa sadar memuntahkan darah. Mereka mundur selusin langkah ke belakang, tatapan mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menatap 18 patung batu mirip gunung di balik titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bagus. Anda menyebabkan saya menggunakan formasi umum Golden Armor, jadi Anda semua harus membayar harga yang sesuai. Dengan teriakan nyaring, tubuh Lu Yuan Hua dikelilingi oleh cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Baju besi emas yang mempesona menutupi tubuhnya. Dari jauh, dia tampak seperti dewa perang lapis baja emas. Kakinya tiba-tiba memantul, dan seluruh tubuhnya seperti pegas. Dengan kecepatan yang mempesona, dia bergegas menuju patung batu besar di luar. Aura ini. Mungkinkah dia adalah ahli alam kaisar terhebat? Itu Lu Yuan Hua. Aura ahli kaisar realam terhebat ini datang darinya. Suawan yang selama ini menonton pertunjukan dari samping juga melihat sosok yang memancarkan cahaya kemasan seperti terik matahari. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Jangan kaget begitu, nak. Lu Yuan Hua menggunakan arai asal kelas 4 untuk meningkatkan kekuatannya ke alam kaisar tertinggi dalam waktu singkat. Apalagi dia baru di siklus pertama. Dia berada di urutan terbawah dari tumpukan ahli realam kaisar tertinggi. Xiao Hei menyilangkan cakarnya di depan dadanya dan menatap dengan mata ikannya yang mati. Dengan kesadarannya yang kuat, secara alami ia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam Scarlet Star Gauze. Bahkan ahli alam kaisar tertinggi siklus pertama sudah lebih dari cukup untuk menerobos susunan tersebut. Lagi pula, kekuatan dari 18 patung batu hanya ada di sekitar alam Raja Surgawi. Zua Wen memutar matanya ke arah Xiao Hei dengan ekspresi tak berdaya. Setelah berinteraksi dengan Xiao Hei selama beberapa waktu, wawasan Zua Wen menjadi sedikit lebih luas. Dia juga tahu sedikit tentang dunia kultifator. Seperti yang diketahui semua orang, ada tiga alam utama di alam Raja Zhao, alam Raja Manusia, alam Raja Bumi, dan alam Raja Surgawi. Begitu seorang kultifator menerobos alam Raja Surgawi, mereka akan mencapai alam kaisar tertinggi. Di Kekaisaran Kingsuan, alam kaisar tertinggi adalah standar terendah untuk menjadi seorang Markis. Dengan kata lain, para Markis setidaknya berada di alam kaisar tertinggi. Alam kaisar tertinggi dibagi menjadi sembilan alam kecil, dari alam kaisar tertinggi siklus pertama hingga alam kaisar tertinggi siklus ke-9. Di dunia ini, kesenjangan antara setiap siklus sama besarnya dengan jurang. Misalnya saja, kesenjangan antara alam kaisar tertinggi siklus ke-2 dan alam kaisar tertinggi siklus pertama seperti kesenjangan antara alam kekosongan yin dan alam korporeal yang. Karena kesenjangan yang sangat besar inilah maka sangat sulit untuk menerobos ke alam kaisar tertinggi. Banyak jenius berbakat yang terjebak di alam kaisar tertinggi sepanjang hidup mereka. Mereka mungkin tidak dapat mencapai alam suci keempat bahkan ketika mereka sudah tua. Xiaohei memandang Zhuawan dengan nakal dan berkata, Tuan naga ini tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi jangan khawatir. Orang itu tidak akan bisa mempertahankan keadaan ini lama-lama. Terlebih lagi, serangan gabungan dari 18 patung batu tidak mudah untuk ditembus. Pada akhirnya, Lu Yuan Hualah yang akan menderita kerugian besar. Juga, ini adalah kesempatanmu. Setelah kelelahan oleh 18 patung batu, banyak dari orang-orang itu menderita luka dalam yang serius. Bahkan Linju, yang berada di puncak alam Raja Surgawi, telah menderita banyak luka dalam akibat tabrakan itu saja. Sekarang, he he, setelah formasi ditembus, kamu akan menemukan kesempatan yang tepat untuk merebut kuali langit terbakar sembilan roda. Itu hal yang bagus. Zhuawan terkejut dan sedikit keheranan muncul di wajahnya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ekspresi putus asa dari Linju dan yang lainnya. Jejak fanatisme tiba-tiba membara di matanya. Pada awalnya, Zhuawan tidak memiliki niat sedikitpun untuk merebut kuali langit terbakar sembilan roda. Bagaimanapun, orang-orang yang hadir adalah lima kekuatan terkuat di prefektur. Pada dasarnya, mereka semua adalah pejuang di alam Raja Bumi. Bahkan ada ahli top di puncak alam Raja Surgawi seperti Linju. Merebut harta karun di antara begitu banyak ahli berarti mendekati kematian. Namun, sekarang berbeda. Setelah kelelahan oleh delapan belas patung batu, para prajurit ini terluka atau cacat. Kekuatan mereka tidak sekuat sebelumnya. Ini adalah kesempatan bagus bagi Zhuawan. Dengan dua kartu truf, tombak tulang belakang naga iblis bulan dan boneka roh terbalik, kekuatan Zhuawan sebanding dengan prajurit realem Raja Bumi. Jika dia mengejutkan mereka, bukan tidak mungkin dia bisa merebut harta karun itu. Ledakan Dengan kilatan cahaya keemasan, Elefe Yuan Hua turun dari langit dan mendarat di patung batu raksasa terdekat. Dengan remasan tangan kanannya, telapak tangan raksasa yang panjangnya ratusan kaki muncul di kehampaan. Kemudian telapak tangan raksasa itu meraih bahu patung batu raksasa itu dan mengangkatnya seperti seekor ayam. Di bawah kekuatan dahsyat dari telapak tangan emas yang sangat besar, patung batu raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki itu benar-benar terangkat ke udara. Segera setelah itu, benda itu jatuh ke bawah. Patung batu raksasa itu bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum berubah menjadi tumpukan puing. Aduh! Melihat salah satu patung batu hancur, 17 patung batu lainnya tiba-tiba mengamuk. Mereka melambaikan senjata besar di tangan mereka dan membombardir Lu Yuan Hua. Huff! Keterampilan yang tidak berarti. Lu Yuan Hua meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berpura-pura menjadi seorang master. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada menghina. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya dan retakan besar muncul di kekosongan di belakangnya. Aku mengorbankan darahku ke langit dan bumi. Dewa kehampaan lapis baja emas. Dewa perang lapis baja emas. Ayo! Ledakan! Retakan di kehampaan semakin membesar. Akhirnya, dengan suara yang keras, tangan dan kaki yang besar sebesar gunung menembus celah kehampaan. Tangan dan kaki besar itu terentang, dan seluruh tubuh di belakangnya juga keluar dari kehampaan. Mengenakan baju besi emas, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan matahari. Tubuhnya yang tingginya ribuan kaki menutupi langit dan matahari. Begitu dewa perang berlapis emas muncul, bumi bergetar hebat. Orang-orang di tempat yang sama menatap sosok emas besar itu dan terdiam beberapa saat. Wajah mereka penuh keterkejutan dan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Ledakan! 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 Begitu dewa perang berlapis emas muncul, dia mengambil langkah maju yang besar. Setiap gerakannya bisa menimbulkan gelombang dahsyat. Dengan lambayan tangannya yang lembut, patung batu raksasa itu pecah seperti kaca. Di depan dewa perang berlapis emas, patung batu raksasa berukuran sekecil kerikil di tepi sungai. Dewa perang berlapis emas hanya perlu melambaikan tangannya untuk menghancurkan patung batu raksasa itu dengan mudah. Dalam sekejap, dewa perang berlapis emas menghancurkan 17 patung batu raksasa yang tersisa seolah-olah dia sedang memotong rumput liar. Setelah dengan cepat menghancurkan patung batu raksasa itu, dewa perang berlapis emas melancarkan pukulannya. Aliran udara berbalik, dan ledakan udara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Akhirnya, mereka meluncur ke ruang tertutup. Ledakan. Suara yang memekakan telinga itu seperti ledakan bom yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus berdering di ruang tertutup. Kemudian, seluruh ruangan bergetar. Kemudian, kegelapan di sekitarnya tiba-tiba terpecah, seperti pecahan kaca, memperlihatkan tampilan asli istana. Pada saat ini, di atas istana, rantai besi hitam di permukaan kuali pembakaran surga ke-9 telah benar-benar runtuh, berubah menjadi serutan besi hitam yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan tampilan aslinya. Dewa perang lapis baja emas, angkat aku. Kuali pembakaran surga ke-9 adalah milikku. Mata Elefe Yuanhua berbinar saat dia melihat ke arah kuali insinerasi surga roda 9. Dia tahu bahwa begitu formasinya rusak, segel pada kuali insinerasi surga roda 9 akan benar-benar rusak. Ini adalah momen terbaik untuk mendapatkan kuali insinerasi surga roda 9. Ledakan. Dewa perang berlapis emas berlutut dengan satu kaki dan mengangkat telapak tangannya yang besar. Lu Yuanhua tiba-tiba melesat seperti cahaya kemasan, bergegas menuju kuali pembakaran surga ke-9 di atas. Setelah dewa perang berlapis emas mengangkat Lu Yuanhua, dia berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Selain itu, baju besi emas di permukaan tubuh Lu Yuanhua juga menghilang, berubah menjadi delapan kristal emas redup. Jelas sekali bahwa waktu buff dari General Arai berlapis emas telah mencapai batasnya. Melihat tindakan Lu Yuanhua, ekspresi sumu, King Lian, dan yang lainnya di bawah semuanya berubah. Mereka ingin maju dan menghentikan Lu Yuanhua, tetapi ternyata sudah terlambat. Terlebih lagi, mereka baru saja menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan jika mereka berhasil menyusul, mereka mungkin bukanlah lawan Lu Yuanhua saat ini. Terlebih lagi, masih ada lingju di bawah yang mengincar dengan iri. Tampaknya kuali pembakaran surga ke-9 akan jatuh ke tangan Lu Yuanhua kali ini. Semua orang menghela nafas. Meski mereka tidak mau, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka telah menderita banyak luka dan kekuatan mereka belum mencapai puncaknya. Saat Lu Yuanhua hendak mendekati kuali pembakaran surga ke-9, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi di depan kuali pembakaran surga ke-9. Kemudian, sosok itu menyeringai dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya khawatir ini bukan giliran Anda untuk mendapatkan kuali pembakaran surga ke-9. Kodeks rahasia Yao Yue, menara bulan purnama. Gumaman lembut perlahan keluar dari mulut sosok itu. Kemudian, dengan ayunan tangannya, tombak hitam besar di tangannya melesat ke arah Lu Yuanhua seperti pegas yang kencang. Itu mengeluarkan cahaya perak di udara, seperti bulan sabit, dan akhirnya menghantam dada yang terakhir. Bang. 224. Gemuruh. Bayangan hitam jatuh seperti bintang jatuh. Debu memenuhi udara, dan lubang yang dalam muncul di tanah. Desir. Desir. Tatapan semua orang langsung tertarik pada lubang dalam di tanah. Ketika mereka melihat sosok Lu Yuanhua yang sangat menyedihkan di dalam lubang yang dalam, pemandangan langsung menjadi agak sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika Lu Yuanhua hendak mendapatkan kuali surga terbakar 9 roda, seseorang tiba-tiba muncul. Yang lebih tidak terduga lagi adalah dengan kekuatan alam Raja Bumi lengkap milik Lu Yuanhua, dia akan berada dalam situasi sulit seperti itu. Tatapan mereka beralih ke sosok pemuda di kuali langit terbakar 9 roda di langit. Mata semua orang tiba-tiba menyusut karena sosok itu adalah pemuda Zua Wen yang selama ini mereka abaikan. Dia berhasil menyerang Lu Yuanhua secara diam-diam dengan kekuatan Raja Manusia. Orang ini tidak sederhana. King Lian bergumam sambil mengarahkan pandangannya pada pemuda di langit. Zua Wen, kamu bajingan? Kamu benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Raungan seperti binatang buas keluar dari lubang yang dalam. Dengan suara gemuruh, Elefe Yuanhua tiba-tiba melompat keluar dari lubang, matanya merah saat dia melihat Zua Wen di langit. Paman Ling, ayo serang bersama. Kita harus menangkap bajingan ini. Aku harus mencabik-cabiknya menjadi ribuan bagian. Jika tidak, akan sulit menghilangkan kebencian di hati saya. Wajah Lu Yuanhua dipenuhi kegilaan saat dia berteriak pada Ling Ju di sampingnya. Dengan lompatan kakinya, dia dengan cepat melesat ke arah kuali langit terbakar sembilan roda, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Zua Wen telah merusak rencananya berkali-kali, yang membuatnya sangat membenci Zua Wen hingga giginya gatal. Dia berharap bisa menelan Zua Wen hidup-hidup. Ling Ju ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti di belakang Lu Yuanhua. Dia melepaskan aura yang sangat kuat ke arah Zua Wen. Adapun beberapa orang yang tersisa, mata mereka berkedip sejenak ketika mereka melihat Lu Yuanhua dan Ling Ju telah bergerak. Kemudian, mereka melepaskan teknik gerakan mereka dan bergegas menuju Burning Sky Cauldron berroda sembilan, tidak mau kalah. Bagaimanapun, kuali insinerasi surga roda sembilan adalah harta karun jiwa tingkat bumi. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah ketika dia melihat semua orang dari lima faksi besar bergegas mendekat. Namun, dia tidak mengungkapkan sedikitpun rasa paniknya. Ini karena area di bawah kuali langit terbakar sembilan roda dipisahkan oleh api guntur sembilan surga, yang terjalin dengan petir yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya lorong adalah lorong seukuran manusia yang diciptakan Lu Yuanhua menggunakan aura dingin dari pot es misterius. Selama lorong ini dihancurkan, api guntur sembilan surga akan menutup kembali. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di bawah ini, mereka tidak akan mampu menyeberangi lautan api yang dibentuk oleh api guntur sembilan surga. Memikirkan hal ini, mata Zua Wen menyipit. Lalu, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya. Simbol api suci di punggung tangannya langsung memancarkan cahaya merah yang menyelaukan. Kemudian, api hitam aneh keluar dari tangan kirinya dan berubah menjadi naga api yang menyerbu ke lorong. Pada saat ini, Lu Yuanhua memimpin dan bergegas ke pintu masuk lorong. Secara kebetulan, dia bertabrakan dengan api hitam yang melonjak ke arahnya. Dengan ledakan, Lu Yuanhua langsung berubah menjadi manusia yang menyala-nyala. Kemudian, dia sekali lagi jatuh ke tanah dari udara. Tuan muda. Mata lingju mengeras. Kedua kakinya menginjak udara kosong dan menariknya ke belakang bukannya maju. Dia melambaikan tangan kanannya tiba-tiba dan telapak tangan Yuan power yang sangat besar di aglomerasi. Ia meraih Lu Yuanhua yang jatuh di udara dan menariknya ke sisinya. Pada saat ini, Lu Yuanhua tampak sangat menyedihkan. Jubah ungu awalnya yang mengkilat telah terbakar hingga tak bisa dikenali lagi oleh api hitam. Sebagian besar rambut di kepalanya juga telah terbakar. Dia tampak seperti pengemis di jalan, terlihat sangat ceroboh. Namun, api iblis nirwana hanyalah api tingkat manusia. Oleh karena itu, hal itu tidak menimbulkan kerugian nyata bagi Lu Yuanhua. Itu hanya mengubahnya menjadi keadaan yang agak menyedihkan. Setelah penundaan seperti itu, lorong yang dibentuk oleh udara dingin perlahan-lahan meleleh di bawah suhu tinggi dari api iblis nirwana. Selain itu, api guntur sembilan surga sedang berinteraksi dengan dunia luar. Dalam sekejap mata, saluran udara dingin itu runtuh dan ditelan oleh api guntur sembilan surga. Panci es misterius juga menjadi redup dan tidak terang pada saat ini. Akhirnya, benda itu berubah menjadi seukuran telapak tangan dan ditembakkan kembali ke telapak tangan Lu Yuanhua. Melihat Zhuowen, yang telah menghilang di sisi lain api guntur sembilan surga, Elefe Yuanhua mengepalkan tinjunya begitu erat hingga suara berderit bisa terdengar. Pada akhirnya, dia meraung, Zhuowen, aku pasti akan membunuhmu. Yang terbaik adalah anda tetap di dalam dan tidak keluar. Aku akan membunuhmu saat kamu keluar. King Lian, Su Mu dan yang lainnya yang bergegas dari belakang juga melihat lorong yang telah disegel oleh api guntur sembilan surga. Wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka tidak menyangka Zhuowen akan begitu kejam. Dia benar-benar menghancurkan lorong dan menyegel dirinya di dalam. Tuan muda, panci es misterius sudah rusak. Kemungkinan besar di luar kemampuan kita untuk mengisi daya sendiri melalui api guntur sembilan surga ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lingju mengerutkan kening dan bertanya sambil melihat nyala api yang datang dari segala arah. Huh, perjalanan ke gua kuno ini ditujukan untuk kuali langit terbakar sembilan roda. Sekarang Zhuowen telah memperoleh keuntungan yang begitu besar, saya tidak mau menerima ini. Sekarang, kami akan menunggu. Saya tidak percaya bajingan itu akan terus bersembunyi di dalam dan tidak keluar. Mata Lu Yuanhua menunjukkan sedikit kekejaman dan ketidakpedulian. Setelah dia selesai berbicara, dia menemukan tempat di aula dan duduk bersilah untuk memulihkan diri dari luka di tubuhnya. Mata Sumu, King Lian, Guang Mo dan yang lainnya berkedip saat melihat ini. Mereka juga diam-diam menemukan tempat dan mulai memulihkan diri dari luka-luka mereka. Jelas sekali, mereka memiliki gagasan yang sama dengan Lu Yuanhua. Bagaimanapun, harta karun jiwa duniawi adalah harta langka di provinsi ini. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Di atas api guntur sembilan surga, Zhuowen dengan lembut menyekak keringat dingin di dahinya. Untungnya, dia telah menghancurkan saluran udara dingin yang diciptakan oleh Ice Mysterious Spot pada waktunya. Kalau tidak, jika Lu Yuanhua dan yang lainnya benar-benar menerobos masuk, konsekuensinya tidak terbayangkan. Segera, tatapan Zhuowen tertarik pada kuali raksasa di depannya. Cahaya api langsung muncul di matanya saat dia bergumam, apakah ini harta karun jiwa duniawi? Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada saatnya saya melihat harta karun jiwa duniawi. Bocah tak berguna, harta karun jiwa duniawi saja sudah cukup membuatmu bahagia. Anda harus tahu bahwa di era kuno, harta karun jiwa duniawi seperti barang jalanan yang dapat ditemukan di mana-mana. Siapa yang akan memperlakukannya sebagai harta karun seperti Anda? Xiaohei duduk di bahu Zhuowen dan berkata dengan nada meremehkan. Zhuowen mengangkat bahu dan mengabaikan ejekan Xiaohei. Sebaliknya, ia bertanya dengan ragu, kuali langit terbakar sembilan roda ini begitu besar. Bagaimana kita harus menyempurnakannya? Senjata memiliki roh. Ketika harta karun jiwa mencapai harta karun jiwa duniawi, secara alami ia akan menghasilkan roh senjata yang sesuai. Roh senjata semacam ini dapat meningkatkan kekuatan harta karun jiwa duniawi secara signifikan. Inilah perbedaan terbesar antara harta karun jiwa duniawi dan harta karun jiwa bermutu tinggi. Harta karun jiwa bermutu tinggi hanya membutuhkan setetes darah untuk mengenali tuannya. Namun, proses harta karun jiwa duniawi untuk mengenali tuannya agak rumit. Anda harus menundukkan roh senjata. Zhuowen tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti roh senjata. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, bagaimana caramu menundukkan roh senjata. Tentu saja, yang kuat akan dihormati. Selama kamu cukup kuat, harta karun jiwa duniawi akan dengan senang hati mengakui kamu sebagai tuan mereka. Tentu saja, jika anda terlalu lemah, roh senjata mungkin tidak mempedulikan anda bahkan jika anda menghancurkan harta karun jiwa. Siao Hei memutar matanya ke arah Zhuowen sebelum melanjutkan, Nak, kultifasimu hanya pada tahap raja manusia. Aku khawatir roh senjata kuali langit terbakar tidak akan mengenalimu sebagai tuannya. Sial, jika benar seperti yang anda katakan, bukankah usaha saya akan sia-sia? Zhuowen terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Hei hei, dengan raja naga ini di sini, hal seperti ini secara alami tidak akan terjadi. Bocah, saat raja naga ini memanggil roh senjata kuali langit terbakar, cepat tangkap dia. Lalu, segera perbaiki. Pada titik ini, wajah Siao Hei sekali lagi memperlihatkan senyuman cabul khasnya. Dia tiba-tiba menjulurkan cakar kecilnya dan seberkas cahaya hitam melesat dengan cepat dan memasuki kuali langit terbakar sembilan roda. Tidak lama kemudian, kuali besar itu sedikit bergetar. Setelah itu, kuali bundar berkaki tiga seukuran telapak tangan langsung diambil oleh cakar Siao Hei. Ia terus meronta di udara dan bahkan mengeluarkan suara mendesis. Melihat kuali bundar, mata Zhuowen langsung berbinar. Tangan kanannya dengan cepat membentuk segel dan Yuan powernya berubah menjadi telapak tangan besar. Dia tiba-tiba meraih kuali bundar di tangannya dan tanpa basa-basi menariknya ke dalam mulutnya. Dia menelannya sambil meneguk lalu duduk bersila. Dia menggunakan kekuatan Yuan di tubuhnya untuk terus mengarahkan kuali bundar ke dalam dantiannya. Ketika kuali bundar memasuki dantiannya, Zhuowen menggunakan kekuatan Yuan di dantiannya untuk mengubahnya menjadi lautan api. Itu menyelimuti kuali bundar dan terus memurnikannya dengan nyala api. Selama proses pemurnian, kuali bundar terus-menerus mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Di saat yang sama, ia tidak lupa berjuang dan berusaha melepaskan diri. Namun, kuali bundar di dantian Zhuowen tidak berbeda dengan memasuki penjara gelap. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Selama tiga hari ini, Zhuowen duduk bersila di atas kuali besar dan tidak bergerak sama sekali. Dia fokus pada penyempurnaan roh senjata kuali langit terbakar, yang terus-menerus berjuang dalam dantiannya. Meskipun budidaya Zhuowen tidak terlalu tinggi, dengan simbol suci api es dan bantuan terus-menerus dari Xiaohei, Zhuowen akhirnya berhasil menyempurnakan roh senjata sepenuhnya setelah tiga hari. Haha, saya akhirnya berhasil menyempurnakannya. Memang layak menjadi harta karun jiwa duniawi. Bahkan proses pemurniannya pun sangat sulit. Membuka matanya, Zhuowen membalikkan badan dan berdiri. Wajahnya dipenuhi senyum senang saat dia berbicara. Sambil berpikir, kuali besar di bawah kaki Zhuowen mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, ia menyusut hingga setinggi manusia. Setelah itu, Zhuowen menamparkan tutup kuali dengan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang luar biasa segera mengangkat tutup burning sky cauldron. Pada saat yang sama, sembilan tablet batu giok keluar dari kuali. Mereka melayang di udara dan berputar mengelilingi kuali. Sembilan tablet batu giok ini seharusnya menjadi inti dari kuali langit terbakar sembilan roda, formasi langit terbakar sembilan roda. Dari informasi yang kuterima dari roh senjata, sembilan tablet batu giok masing-masing mewakili api tingkat bumi. Jika aku bisa kumpulkan sembilan jenis api bumi yang berbeda, aku akan bisa melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dikatakan bahwa aku bisa langsung membunuh ahli alam kaisar tertinggi. 225. Oh, itu benar-benar dapat membunuh ahli realem kaisar tertinggi dalam sekejap. Arai surga terbakar sembilan roda ini sungguh luar biasa. Namun, api bumi bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di jalanan. Seorang kultifator biasa sudah cukup beruntung bisa menjumpai satu jenis api bumi, apalagi sembilan jenis api bumi yang berbeda. Xiao Hei mengusap dagunya dan terkekeh dingin. Aku tahu itu. Namun, meskipun susunan ini memerlukan sembilan jenis api bumi untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya, satu jenis api bumi sudah cukup untuk mengaktifkan susunan ini. Inferno Guntur Sembilan Surga di bawah adalah api bumi yang sudah jadi. Selama Anda menyerap api Inferno Guntur Sembilan Surga, Anda akan dapat mengaktifkan arai surga pembakaran sembilan roda. Saya khawatir kekuatannya akan sebanding dengan ahli panggung Raja Surgawi biasa. Zuawan tersenyum tipis. Ya, jika benar seperti yang Anda katakan, susunan ini memang memiliki beberapa trik. Jika salah satu jenis api bumi mampu mengaktifkan susunan ini, nampaknya orang yang merancang susunan ini sangat ahli. Namun, Anda tidak bisa terburu-buru menyerap api Inferno Guntur Sembilan Surga sekarang. Jika tidak, kelompok Lu Yuan Hua, yang menunggu Anda di bawah, akan menyerang Anda bersama. Zuawan mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tentu tahu itu. Saya bisa memanfaatkan waktu ini untuk membuat terobosan lain. Apalagi bahan wayang yang saya kumpulkan cukup banyak. Bahan-bahan ini cukup untuk meningkatkan kekuatan boneka roh terbalik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya bahkan bisa membuat boneka dalam jumlah yang lumayan. Lagi pula, aku bukan orang bodoh. Jika aku tidak melakukan persiapan yang cukup, aku hanya akan mati jika keluar. Xiao Hei memandang pemuda di depannya dengan heran. Pada akhirnya, dia mengangguk sedikit dan berkata, Sepertinya kamu sudah punya rencana. Xiao Hei, kamu akan menjagaku selama beberapa hari ke depan. Saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk menerobos ke tahap raja manusia sempurna dan meningkatkan kekuatan boneka roh terbalik pada saat yang bersamaan. Mata Zuawan berkedip. Dia duduk bersila dan mulai berkultivasi dalam diam. Xiao Hei menguap dengan malas dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, Jangan khawatir. Dengan Raja Naga yang mengawasi Anda, Anda tidak perlu khawatir. Petik 2.2 Waktu berlalu dengan tenang, dan 5 hari berlalu dalam sekejap. Jauh di dalam tempat tinggal gua kuno, di dalam aula besar, anggota badan patung batu besar yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah. Tampaknya semuanya berantakan. Di tengah aula yang agak berantakan ini, ada sekelompok orang yang duduk bersila. Masing-masing dari mereka dipenuhi aura kuat dan tubuh mereka memancarkan aura kuat. Jika dilihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa orang-orang ini semuanya berada di atas alam Raja Bumi. Bahkan yang terlemah pun berada di alam Raja Bumi. Seorang pemuda berjubah ungu yang duduk di tengah tiba-tiba membuka matanya. Kilatan melintas di matanya. Kemudian, pemuda itu mengangkat kepalanya dan memandangi lautan api tak berujung yang berkelap-kelip karena kilat. Ekspresi garang segera muncul di wajah tampannya. Lima hari, kecil ini masih belum keluar. Lu Yuanhua dengan dingin bergumam. Saudara Lu, Zuawan tidak bodoh. Dia jelas tahu bahwa kita sedang menunggu di luar. Apakah menurut Anda dia akan keluar sendiri? Sumu berdiri dari tanah sambil menyapu dan menatap Lu Yuanhua dengan senyuman tipis. Lu Yuanhua mendengus dingin, tapi tiba-tiba tidak membantah. Sejak dia dipermalukan oleh Zuawan beberapa kali, prestisinya di grup benar-benar merosot. Banyak orang yang menunjuk ke arahnya dari belakang. Setiap kali dia mendengar orang lain membicarakannya di belakang, kebencian elefe Yuanhua terhadap Zuowen semakin dalam. Jika bukan karena tipuan bajingan kecil itu, apakah aku akan begitu malu padanya? Dengan kekuatannya di alam Raja Manusia, bagaimana dia bisa menjadi tandinganku? Jika kami bertarung langsung, saya akan bisa membunuhnya dalam beberapa gerakan. Lu Yuanhua bergumam pelan sambil sedikit mengepalkan tinjunya. Ledakan Saat pikiran elefe Yuanhua dipenuhi dengan segudang pemikiran, suara yang memekatkan telinga tiba-tiba datang dari langit. Mengangkat kepalanya sedikit, Lu Yuanhua terkejut saat mengetahui bahwa neraka Guntur Sembilan Surga, yang seperti lautan api di langit, menyusut dengan cepat. Selain itu, ia terus-menerus mengeluarkan ledakan yang menusup telinga. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Inferno Guntur Sembilan Surga menyusut dengan sendirinya? Yang lain di tanah juga menemukan perubahan aneh di Sembilan Surga Guntur Inferno. Mereka berdiri satu demi satu dan memandang ke langit dengan takjub. Mungkinkah perubahan dalam Sembilan Surga Guntur Inferno berhubungan dengan Zua Wen? King Lian, yang memiliki kerudung tipis menutupi wajahnya dan sosok anggun, menatap tajam ke Sembilan Surga Guntur Inferno yang menyusut di langit dan berkata dengan cemberut. Seharusnya itu Zua Wen. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya di sisi lain dari Neraka Guntur Sembilan Surga. Saya khawatir perubahan dalam Neraka Guntur Sembilan Surga ada hubungannya dengan dia. Duang Mo, yang memiliki karakter mantap dan membawa pedang panjang di punggungnya, menyipitkan matanya dan berkata. Ketika Lu Yuan Hua mendengar ini, kedengkian di wajahnya menjadi semakin kuat. Ia berkata dengan dingin, dia memang bajingan yang bodoh. Begitu Neraka Guntur Sembilan Surga menghilang, bocah ini akan mati. Kali ini, bajingan ini tidak akan beruntung. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ketika Lu Yuan Hua mengatakan ini, yang lain tidak mengatakan apapun. Namun, tatapan mereka ke arah langit kurang lebih dipenuhi rasa kasihan. Meskipun Zua Wen telah membuat Lu Yuan Hua menderita beberapa kali pada awalnya, menyebabkan semua orang memandangnya dari sudut pandang baru, Lu Yuan Hua adalah ahli realam Raja Duniawi sempurna yang asli. Di sisi lain, Zua Wen hanya berada di alam Raja Manusia. Menurut pendapat mereka, tidak ada ketegangan dalam hasil di antara mereka berdua, yang terpisah satu level. Gemuruh. Ledakan di langit menjadi semakin keras. Pada akhirnya, lautan api yang tak berujung langsung menyusut menjadi ketiadaan. Di langit yang jauh, itu berubah menjadi tablet batu giok yang terus-menerus mengeluarkan petir dan api. Astaga. Sebuah tangan yang sedikit lembut dengan lembut mengulurkan dan menggenggam tablet batu giok yang ditutupi oleh petir dan api. Selanjutnya, cahaya petir yang cemerlang melintas di langit seperti meteor yang tiba-tiba jatuh ke bawah. Gemuruh. Berdiri tegak, sosok itu dengan keras menghantam tanah, menciptakan lubang besar selebar beberapa kaki di tanah keras istana. Sesaat, debu memenuhi udara dan menutupi langit. Bajingan kecil, kamu akhirnya keluar. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Pada saat yang sama, mata Lu Yuan Hua tiba-tiba menjadi sangat merah. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menembak ke arah Zua Wen seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Yuan Power yang tak ada habisnya tercurah bagaikan gunung dan bertabrakan dengan keras dengan sosok yang samar-samar terlihat di dalam debu di lubang yang dalam. Lu Yuan Hua, masih belum pasti siapa yang akan lumpuh. Suara yang jelas terdengar dari lubang yang dalam, menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Selanjutnya, mereka menatap dengan tidak percaya pada sosok yang samar-samar terlihat di dalam debu yang tak berujung. Kamu masih begitu sombong. Apakah Anda berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda memiliki harta karun jiwa duniawi? Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda memiliki harta karun jiwa duniawi, saya masih dapat melumpuhkan Anda. Kebencian di wajah Lu Yuan Hua menjadi semakin pekat. Kakinya dengan keras menginjak udara dan kecepatannya meningkat sedikit. Bang! Setelah Lu Yuan Hua dengan berani menyerbu ke dalam debu, suara yang agak teredam tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, sesosok tubuh keluar dari lubang yang dalam. Seperti kupu-kupu dengan sayap patah, sosok itu berguling-guling di tanah tanpa daya. Setelah meluncur lebih dari 10 meter, perlahan-lahan berhenti. Urk! Setegup darah muncrat dari mulut sosok itu. Wajahnya menjadi sangat pucat. Sangat cepat. Bocah Zwa Wen itu sangat lemah. Dalam sekejap mata, dia dikalahkan oleh saudara Lu. Sumu menatap sosok yang dikirim terbang. Dia sedikit terkejut sesaat sebelum dia berkata dengan geli. Tuan Muda Su, mungkin Anda salah. Sosok yang dikirim terbang bukanlah Zwa Wen. Itu adalah Tuan Muda Lu. Mata indah King Lian sedikit berubah saat dia menatap sosok yang dikirim terbang. Bibir cerinya terbuka sedikit saat dia berbicara dengan tidak percaya. Apa? Bukan Zwa Wen. Itu Lu Yuan Hua. Senyuman di wajah Sumu juga membeku karena kata-kata King Lian. Dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap penampakan sebenarnya dari sosok yang sangat menyedihkan yang jatuh ke tanah. Pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum. Ini karena sosok yang sangat menyedihkan itu memang seperti yang dikatakan King Lian. Itu bukan Zwa Wen, tapi Lu Yuan Hua yang berpakaian ungu. Inidot ini, mulut Sumu sedikit menganga dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dia hanya merasa sedikit pusing. Sejak kapan Zwa Wen menjadi begitu kuat? Seorang ahli panggung Raja Duniawi yang sempurna seperti Lu Yuan Hua sebenarnya dipukuli hingga mencapai kondisi seperti itu dalam sekejap. Menginjak. 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 Langkah kaki yang tajam perlahan terdengar. Setelah itu, sesosok tubuh tinggi perlahan keluar dari lubang yang dalam, memperlihatkan wajah tampan. Itu adalah Zwa Wen, yang turun dari kobaran guntur sembilan surga. Saat ini, ada sosok yang mengikuti di belakang Zwa Wen. Sosok ini adalah seorang pria parubaya. Wajahnya sangat tegas dan wajahnya terlihat jelas. Tubuhnya sangat kekar dan dia hampir satu kepala lebih tinggi dari Zwa Wen. Ia bisa digambarkan sebagai punggung harimau dan pinggang beruang. Yang mengejutkan semua orang adalah aura kuat yang terpancar dari tubuh pria parubaya itu membuat banyak orang sulit bernapas. Seolah-olah mereka tercekik. Seorang ahli panggung Raja Surgawi yang sempurna. Mata Indah Kinglian menyipit saat dia berseru dengan suara rendah. Seorang ahli panggung Raja Surgawi yang sempurna. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan bocah ini memiliki ahli di sisinya? Sumu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Pandangannya tertuju pada pria parubaya di belakang Zwa Wen, dan pupil matanya telah menyusut hingga seukuran jarum. Duang Moh sedikit mengerenyitkan alisnya. Meskipun ada keterkejutan di wajahnya, dibandingkan dengan yang lain, dia tampak agak tenang. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, jika saya tidak salah, orang di belakang Zwa Wen pastilah boneka. Wayang. Ketika Kinglian, Sumu dan yang lainnya mendengar ini, mereka sekali lagi melihat pria parubaya di belakang Zwa Wen. Ketika mereka melihat bahwa meskipun penampilan pria parubaya itu sangat mirip dengan manusia, matanya kusam dan tidak bernyawa. Itu sama sekali bukan mata orang hidup. Itu memang boneka. Saya benar-benar tidak menyangka Zwa Wen telah bersembunyi begitu dalam. Dia sebenarnya memiliki boneka panggung Raja Surgawi yang sempurna pada dirinya. Hanya dengan kartu truf ini saja, keseluruhan kekuatannya tidak lebih lemah dari kita. Dia bahkan mungkin melampaui sebagian besar dari kita. Kinglian juga mendapatkan kembali ketenangannya dan bergumam dengan suara rendah. 226. Pada saat ini, semua orang memandang Zwa Wen dengan ketakutan di mata mereka. Bagaimanapun, kekuatan Zwa Wen tidak lebih lemah dari mereka, dan bahkan melampaui banyak dari mereka. Setiap orang. Saya Zwa Wen. Awalnya saya tidak punya permusuhan dengan siapapun di antara kalian, tetapi Lu Yuan Hua terus memprovokasi saya, jadi saya tidak punya pilihan selain meledak. Jika saya baru saja menyebabkan masalah pada salah satu dari Anda, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu. Namun, saya berharap tidak ada seorang pun yang terlibat dalam permusuhan antara Lu Yuan Hua dan saya. Zwa Wen perlahan berjalan mendekat. Tidak ada suka atau duka di wajahnya, hanya ekspresi tenang. Dia menilai orang-orang dari empat vaksi lainnya sebelum menangkupkan tangannya sedikit dan berbicara dengan sopan. Ketika Kinglian, Su Mu, Duang Mo, dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka segera menunjukkan sedikit kelegaan. Sekarang Zwa Wen memiliki boneka panggung Raja Surgawi sempurna di sisinya, boneka ini saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Oleh karena itu, saat ini, mereka tidak ingin bermusuhan dengan Zwa Wen. Terlebih lagi, sekarang Zwa Wen telah memberi mereka jalan keluar, mereka secara alami memanfaatkan situasi tersebut dan menerimanya. Tidak ada kerugian sama sekali bagi mereka. Meskipun mereka sedikit tidak mau menerima bahwa Zwa Wen telah mengambil kuali pembakaran Surga Roda 9, mereka juga tahu bahwa meskipun Zwa Wen tidak mengambil tindakan, kuali pembakaran Surga Roda 9 hanya akan jatuh ke tangan Lu Yuan Hua. Oleh karena itu, mereka tidak peduli pada siapa kuali pembakaran Surga Roda 9 akan berakhir. Karena ini adalah dendam antara Tuan Muda Zwo dan Tuan Mudalu, tidak baik jika pengadilan bintang wanita Giok kita ikut campur. King Lian awalnya adalah wanita yang cerdas. Saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Zwa Wen, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa rencana Zwa Wen. Setelah terkeke, dia memimpin orang-orangnya ke samping, menunjukkan bahwa dia tidak akan ikut campur. Sekte Pedang Kekaisaran kami juga tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Duang Mo cukup berterus terang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zwa Wen dan juga menyingkir. Sumu dan Kin Hui saling memandang, lalu senyum masam muncul di wajah mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka membela Lu Yuan Hua saat ini, mereka mungkin berada dalam bahaya. Markis dari rumah Baicuan tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Rumah Markis Kemakmuran Abadi tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Setelah berbicara, Sumu dan Kin Hui berbalik ke samping, membuat jalan menuju Zwa Wen, dan terdiam. Kamu, kalian sekelompok yang tidak tahu berterima kasih, tidakkah kamu menginginkan harta karun roh pangkat bumi anak ini? Melihat mata Lu Yuan Hua, jiwa yang mulia Lu Yuan Hua bergetar. Sedangkan untuk harta karun roh tingkat bumi. Pada titik ini, Sumu melirik boneka di belakang Zwa Wen dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia melanjutkan, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Jika seseorang bahkan tidak memiliki nyawanya, apa gunanya merebutnya? Yang lain mengangguk setuju. Lagi pula, mereka tidak seperti Lu Yuan Hua, yang memiliki puncak sejati kultifator panggung Raja Surgawi yang melindungi mereka. Bagaimanapun, kesenjangan antara panggung Raja Bumi dan panggung Raja Surgawi sangat besar. Anak ini sangat licik. Dia sebenarnya menyebabkan kami terjerumus ke dalam keadaan terisolasi dan tidak berdaya hanya dengan beberapa kata. Mungkin, melawan Zwa Wen kali ini adalah kesalahan terbesar Tuan Muda. Tatapan Ling Ju menjadi rumit saat dia melihat Zwa Wen di kejauhan. Hatinya kacau. Pena Tua Ling, bantu aku menemukan boneka di belakang Zwa Wen. Hari ini, aku harus membunuh anak ini. Jika tidak, akan sulit menghilangkan kebencian di hati saya. Menyeka bekas darah di sudut mulutnya, Elefe Yuan Hua berdiri sekali lagi. Wajahnya dipenuhi kegilaan saat dia berbicara. Tuan Muda, mari berhenti. Orang tua ini dapat merasakan bahwa Zwa Wen masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Tidaklah bijaksana untuk menyinggung seorang jenius yang berbakat karena masalah kecil di awal. Lagipula, anak ini memiliki boneka panggung Raja Surgawi di sisinya. Jika kita ingin menjatuhkannya sepenuhnya, harga yang harus kita bayar terlalu mahal. Ling Ju mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Lu Yuan Hua yang agak gila di depannya dan berkata dengan tidak senang. Dia bisa merasakan bahwa Lu Yuan Hua telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Jika ini terus berlanjut, itu bukan hal yang baik. Mata Lu Yuan Hua merah padam. Dia dengan dingin menatap Ling Ju di depannya dan berkata-kata demi kata, Aku memerintahkanmu untuk menahan boneka Zu Yuan. Ini perintah. Sebagai pelayan rumah Markiskin kami, bahkan Anda berani melanggar perintah saya. Ling Ju tercengang. Dia menghela nafas dan hanya bisa mengangguk setuju. Zu Yuan, meskipun aku benar-benar tidak ingin berurusan denganmu, aku tidak punya pilihan selain melanggar perintah Tuan Muda. Jadi, aku telah menyinggung perasaanmu. Memalingkan kepalanya, Ling Ju melirik Zu Yuan, yang tidak jauh darinya. Kemudian, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menembak ke arah Zu Yuan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Pergi. Mata Zu Yuan menyipit. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Ling Ju. Sambil berpikir, boneka River Spirit di belakangnya segera berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Ling Ju. Pada akhirnya, keduanya bertabrakan, dan cahaya menakjubkan meledak di udara. Untuk sesaat, Yuan Power yang tak ada habisnya terus-menerus melesat ke udara. Bajingan kecil. Mari kita lihat siapa yang akan membantu Anda kali ini. Dasar makhluk rendahan seperti semut, kamu benar-benar merusak rencanaku berkali-kali. Anda seharusnya mati ribuan kali. Hari ini, saya tidak hanya akan melumpuhkan Anda, tetapi saya juga akan mencabut keluarga Zuo Anda dan membuat keluarga Zuo Anda menghilang dari dunia ini. Mata Lu Yuan Hua tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat. Dia menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan pedang lebar. Permukaan pedang lebar itu mengalir dengan cemerlang dan sangat mempesona. Dari aura yang dipancarkan dari tubuhnya, dapat dilihat bahwa pedang lebar ini sebenarnya adalah harta karun jiwa bermutu tinggi. Aku benci kalau orang mengancamku dengan keluarga ku. Karena kamu telah mengucapkan kata-kata seperti itu hari ini, kamu tidak perlu keluar gua hidup-hidup. Tetaplah di sini selamanya. Ekspresi kejam melintas di wajah Zuo Wen. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah langit, dan tombak hitam panjang tiba-tiba berputar dan muncul di tangannya. Dia kemudian menginjakan kakinya ke tanah, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah eleve Yuan Hua seperti hantu. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lu Yuan Hua. Tombak panjang Zuo Wen seperti ular berbisa yang siap menyerang. Dia tiba-tiba menusuk tiga kali di depannya. Tiga titik cahaya menyelaukan membentuk-bentuk segitiga. Dengan suara mendesing, mereka menembus udara dan menusuk ke arah dada Lu Yuan Hua. Bang, bang, bang. Bajingan kecil, apakah menurutmu kamu adalah lawanku dalam pertarungan satu lawan satu? Lu Yuan Hua tertawa sinis. Di udara, dia membalikkan tubuhnya ke samping dan mengayunkan pedangnya. Dia menggambar busur di udara dan langsung memblokir tiga serangan tombak Zuo Wen. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari seorang pejuang panggung Raja Duniawi lengkap. Saat dia berbicara, Lu Yuan Hua mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan menebas dengan lembut. Dengan suara yang menusuk, cahaya pedang itu seperti cahaya bulan di tengah malam. Itu bersinar dengan cahaya dingin dan menyapu leher Zuo Wen. Hah. Zuo Wen tidak mengucapkan sepatah katapun. Kakinya mendarat di tanah dan dia tiba-tiba berputar. Seluruh tubuhnya seperti gasing yang berputar saat dia berputar setengah lingkaran. Tombak panjang di tangannya terlempar keluar dengan kekuatan putarannya, dan itu menghalangi cahaya pedang yang meluncur lurus ke arahnya. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, suara teredam yang keras terdengar. Jejak percikan api keluar dari titik kontak. Segera setelah itu, suara hembusan angin bergemas saat keduanya bertabrakan dan berpisah. Gedebuk. 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 Keduanya mundur selusin langkah dan berdiri saling berhadapan. Lu Yuan Hua sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa menyingkirkan Zua Wen. Sebaliknya, mereka berimbang. Bagaimana ini mungkin? Kapan bocah ini menjadi begitu kuat? Murid Lu Yuan Hua berkontraksi karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Dia masih ingat beberapa bulan lalu di ratan Armor City. Bahkan jika pemuda di depannya menggunakan semua kahliannya, dia hanya bisa melukai salah satu jarinya. Saat itu, dia hanya perlu sedikit lebih serius dan dia akan mampu membunuh pemuda di depannya. Tanpa disadari, keberadaan yang seperti semut di matanya kini telah berkembang hingga ia bisa bersaing dengannya. Lu Yuan Hua tidak bisa menerima hasil ini. Dia tidak bisa menerimanya. Dengan kepribadiannya yang arogan, awalnya dia mengira hasil menghadapi Zua Wen akan menjadi kekalahan telak, namun dia tidak menyangka saat mereka bertarung sekarang, mereka sebenarnya berimbang. King Lian, Su Mu, Guang Mo, dan Qin Hui, yang menyaksikan pertempuran dari samping, juga sedikit terkejut dengan hasil pertandingan Zua Wen dan Lu Yuan Hua yang berimbang. Mereka sangat jelas tentang betapa kuatnya Lu Yuan Hua, karena dia telah mencapai tahap Raja Bumi lengkap dan memiliki harta karun spiritual tingkat tinggi. Namun, meski begitu, Lu Yuan Hua hanya mampu mengimbangi Zua Wen. Apakah anak laki-laki ini bernama Zua Wen? Dia tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan Lu Yuan Hua tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya juga mendengar bahwa anak laki-laki ini adalah keturunan keluarga Zuo di rataan Armor City. Saya benar-benar tidak menyangka orang jenius seperti itu akan muncul di tempat terpencil seperti itu. Mata indah King Lian bersinar saat dia berkata dengan sedikit terkejut. Saya mendengar bahwa dendam antara Lu Yuan Hua dan anak laki-laki ini adalah karena harta karun spiritual tingkat tinggi. Lu Yuan Hua tidak pernah berpikir bahwa karena dorongan hati sesaat, dia akan memprovokasi orang yang merepotkan seperti itu. Su Mu berkata dengan nada sombong. Qin Hui dan Guang Mo tidak mengucapkan sepatah katapun, tetapi dari gejolak mata mereka, terlihat jelas bahwa mereka juga tidak tenang. Lu Yuan Hua juga memulihkan sebagian rasionalitasnya saat ini. Dia memandang Zuo Wen dengan rasa takut dan berpikir, saya benar-benar tidak menyangka bahwa bakat anak ini akan begitu luar biasa. Dia benar-benar tumbuh ke level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Karena kita sudah benar-benar putus asa, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Lu Yuan Hua menjadi lebih intens. Kemudian, dia memegang gagang pedangnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Yuan Power yang tak ada habisnya mengalir dari tangannya ke dalam pedang. Untuk bisa memaksaku menggunakan jurus ini, itu berarti kamu memiliki suatu kemampuan, bajingan kecil. Saat dia berbicara, Elefe Yuan Hua tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan berteriak dengan suara rendah, Teknik Pemisahan Gelombang. Setelah mengatakan ini, Lu Yuan Hua mengangkat pedang besar di atas kepalanya dan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lalu, dia mengayunkannya ke bawah dengan kedua tangannya. Udara tiba-tiba mendidih dan aliran udara yang tak ada habisnya meledak di seluruh ruangan. Kemudian terdengar suara deburan ombak. Dengan Lu Yuan Hua sebagai pusatnya, lautan luas tiba-tiba muncul. 227. Teknik Pemisahan Gelombang. Siapa sangka Lu Yuan Hua terpaksa menggunakan jurus ini? Mata sumu sedikit menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Saya pernah mendengar bahwa teknik Pemisahan Gelombang adalah salah satu dari tiga keterampilan armor peringkat surga yang hebat dari rumah Markis Mukin. Teknik ini telah mencapai puncak peringkat surga. Saya pernah mendengar bahwa jika rangkaian keterampilan armor ini dikembangkan hingga puncaknya, kekuatan yang dapat dilepaskannya bahkan sebanding dengan keterampilan armor pangkat kaisar yang legendaris. Mata indah King Lian bersinar dan ekspresi aneh muncul di wajah cantiknya. Teknik Pemisahan Gelombang ini sebenarnya sangat kuat. Saya ingin tahu apakah Zwa Wen dapat memblokir serangan ini. Duang Mo, yang selama ini diam, mau tidak mau membuka mulutnya. He he, meskipun keluarga Markis Kin adalah kekuatan paling kuat di kabupaten Mukin, mereka hanya memiliki satu keterampilan armor tingkat kaisar tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan teknik Pemisahan Gelombang ini adalah yang kedua setelah keterampilan armor peringkat kaisar, kata Qin Hui sambil melambaikan kipas bulunya. King Lian, yang berada di samping, mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pertarungan sengit di atas. Dia berkata dengan lembut, saya khawatir Zwa Wen tidak akan bisa menghalangi gerakan ini. Meskipun kita melebih-lebihkan kemampuannya, dia hanyalah Raja Manusia. Ketika King Lian mengatakan ini, yang lain sedikit mengangguk. Tentu saja, mereka semua setuju dengan sudut pandang yang pertama. Hanya Guang Mo yang sedikit mengernyit. Dia selalu merasa Zwa Wen muda itu tidak biasa. Adapun mengapa dia merasakan perasaan ini, dia tidak bisa menjelaskannya. Ledakan. Bayangan pedang besar membentang melintasi kehampaan, memotong semak duri dan duri saat ia menuju langsung ke Zwa Wen. Sepanjang jalan, ledakan udara yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan bahkan kekosongan di sekitarnya akan terdistorsi dan menguap. Zwa Wen mengerutkan alisnya saat ekspresi muram muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan gelombang kekuatan yang terkandung dalam bayangan pedang Lu Yuan Hua. Kekuatan yang luar biasa, Lu Yuan Hua pasti menggunakan skill armor tingkat surga, dan bahkan mungkin merupakan skill armor tingkat surga yang tertinggi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Zwa Wen tidak melambat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Saat dia mundur, tangan kanannya membentuk segel. Setelah itu, dia menggigit ibu jarinya dan mencabut jari pedangnya. Kemudian, dia dengan keras mengusap tombak tulang belakang naga setan bulan. Berdengung. Darah berwarna merah ceri segera diserap oleh tombak tulang belakang naga bulan iblis seperti ikan paus yang menghisap air. Dalam sekejap, tubuh tombak yang hitam pekat berubah menjadi warna merah darah iblis, dan dengungan keras tiba-tiba terdengar. Kodeks rahasia bulan iblis, menuai jiwa bulan darah. Raungan rendah keluar dari tenggorokan Zwa Wen. Setelah itu, kelima jari di tangan kanannya tiba-tiba bergerak. Tombak tulang belakang naga bulan iblis di tangannya segera mulai berputar dengan cepat. Warna merah darah iblis segera muncul. Gemuruh. Zwa Wen tiba-tiba menusukkan tombaknya, dan origen energi yang tak terbatas langsung meledak. Seluruh ruangan bergema dengan ledakan yang memekakan telinga, dan pada saat yang sama, bulan purnama besar berwarna merah darah secara bertahap muncul dari kehampaan di belakang Zwa Wen. Warna merah darah yang menyihir langsung menyelimuti seluruh tubuh Zwa Wen, membuatnya tampak seperti dewa perang tak terkalahkan yang bermandikan darah. Saat bulan berwarna merah darah naik ke titik tertingginya, tombak panjang itu telah berubah menjadi garis darah. Itu menembus ruang kosong dan tiba-tiba bergegas menuju bayangan pedang besar yang mendekat. Gemuruh. Bayangan pedang dan tombak darah terjalin dalam sekejap, menyebabkan ledakan hebat meletus. Cahaya yang kuat benar-benar muncul di seluruh ruang kosong. Ledakan yang memekakan telinga bergemuruh dan berguling. Seluruh aula besar itu seperti perahu sendirian di tengah lautan, terhuyung-huyung di tengah ledakan hebat ini. Pada saat ini, orang lain di sudut aula juga sangat terkena dampak ledakan tersebut. Banyak dari mereka telah mengangkat perisai pelindung mereka sendiri, menghalangi gelombang energi yang bergulung dari luar. Namun, ketika mereka melihat bayangan pedang dan tombak berwarna merah darah menemui jalan buntu, pupil mereka tanpa sadar menyusut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zua Wen benar-benar mampu memblokir teknik pemisahan gelombang Lu Yuan Hua. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari tiga teknik armor puncak surga dari keluarga Markis Kin. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik armor peringkat surga. Zua Wen, kamu harus mati hari ini. Biarpun aku harus menderita luka berat, aku akan membunuhmu. Lu Yuan Hua juga melihat dua kekuatan menemui jalan buntu di langit. Kegilaan dan niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Dia sudah bisa merasakan ancaman yang kuat dari Zua Wen. Dia tahu bahwa jika dia tidak sepenuhnya melenyapkan pemuda di depannya sekarang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi di masa depan. Ini karena pemuda di depannya mengalami kemajuan terlalu cepat. Bahkan Lu Yuan Hua merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Memikirkan hal ini, Lu Yuan Hua mengatupkan kedua tangannya dan menamparkan dadanya dengan keras. Dia segera mengeluarkan setegup darah esensi, menyemprotkannya ke pisau lebar di tangannya. Roh penjaga, mengeluarkan teriakan pelan dari tenggorokannya, kegilaan di mata Lu Yuan Hua menjadi semakin intens. Berdengung. Bila besar itu tiba-tiba bergetar. Aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan bayangan pedang di langit juga menjadi lebih kuat. Volumenya tiba-tiba menjadi dua kali lipat, dan itu benar-benar langsung menekan tombak berwarna merah darah yang berimbang dengannya. Roh penjaga, Lu Yuan Hua ini sangat bersedia. Dia lebih suka menghancurkan harta karun spiritual tingkat tinggi untuk membunuh Zua Wen di depannya. Mata indah King Lian sedikit menyipit. Dia menatap Lu Yuan Hua yang gila di langit dengan sedikit terkejut. Saat kekuatan bayangan pedang melonjak, pupil Zua Wen juga menyusut hingga seukuran jarum. Dia mengutuk dengan suara rendah, Orang ini gila. Dia sebenarnya menggunakan teknik rahasia terlarang seperti roh penjaga. Roh penjaga juga dikenal sebagai harta karun spiritual pengorbanan. Itu adalah teknik rahasia yang menggunakan darah esensi seseorang sebagai panduan untuk mengekstraksi semua energi spiritual dalam harta karun spiritual. Itu bisa meledak dengan kekuatan luar biasa dalam waktu singkat. Prajurit manapun yang memiliki harta karun spiritual pada dasarnya mengetahui teknik rahasia ini. Namun, efek samping dari teknik rahasia ini sangat besar. Ini karena ketika seorang pejuang menggunakan roh penjaga, harta karun spiritual di tangannya akan hancur total dan menjadi keberadaan seperti besi tua. Selain itu, karena memerlukan darah esensi sebagai panduan, setelah seorang pejuang menggunakan roh penjaga, dia akan benar-benar jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah. Dia bahkan lebih lemah dari orang biasa. Kebanyakan orang tidak akan menggunakan teknik rahasia ini yang akan merugikan diri mereka sendiri dan harta spiritual mereka kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati. Namun, Lu Yuanhua tidak ragu untuk menggunakannya saat ini. Selanjutnya, harta karun spiritual di tangannya adalah harta karun spiritual tingkat tinggi. Banyak pejuang bahkan tidak bisa mendapatkan harta karun spiritual tingkat rendah. Sekarang, harta karun spiritual tingkat tinggi, yang merupakan legenda di mata prajurit biasa, langsung digunakan sebagai roh penjaga oleh Lu Yuanhua tanpa ragu-ragu. Ini sudah menunjukkan betapa kuatnya keinginan Lu Yuanhua untuk membunuh Zua Wen. Yang paling. Saat Zua Wen mengutuk dengan suara rendah, suara jernih tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, Zua Wen terkejut saat menemukan bayangan tombak berwarna darah di langit tiba-tiba meledak seperti kaca-pecah. Segera setelah itu, retakannya meluas dan akhirnya, bayangan tombak itu hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Bayangan bilahnya seperti pisau panas yang menembus mentega. Setelah menghancurkan bayangan tombak, ia membawa kekuatan yang mengerikan dan dengan keras menghantam tanah tempat Zua Wen berdiri. Gemuruh. Getaran yang menghancurkan bumi bergema dan seluruh aula bergetar hebat sekali lagi. Di tengah aula, ada retakan besar selebar ratusan kaki. Retakan itu memanjang ke atas dan membagi aula menjadi dua area. Di dalam celah itu ada jurang maut yang tidak bisa dilihat. Merasa. Tidak ada yang mengira bahwa bayangan pedang yang digunakan Lu Yuan Hua menggunakan roh penjaganya akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan aula itu hampir terbelah menjadi dua. Mentega. Bilah lebar di tangan Lu Yuan Hua langsung hancur berkeping-keping dan berkibar di udara di antara kedua tangannya. Ini adalah harga menggunakan teknik rahasia roh penjaga. Namun, Lu Yuan Hua tidak memiliki sedikitpun rasa sakit hati di wajahnya. Sebaliknya, dia menghadap ke langit dan tertawa keras. Wajahnya penuh kedengkian saat dia berteriak. Haha. Anda ingin bertarung dengan saya. Zua Wen, kualifikasi apa yang harus kamu lawan denganku? Pada akhirnya, Anda tetap tidak bisa lepas dari kematian. Hasil seperti itu sudah ditakdirkan ketika Anda menyinggung perasaan saya. Di sudut aula, King Lian, Su Mu, Guang Mo dan yang lainnya juga melihat celah besar di tengah aula. Mau tak mau mereka mengungkapkan sedikit kengerian di wajah mereka. Mereka juga tidak menyangka kekuatan teknik pemisahan gelombang Lu Yuan Hua begitu menakutkan. Saya pikir Zua Wen punya beberapa rahasia dan kartu truf. Saya tidak menyangka dia akan dikalahkan pada akhirnya. Guang Mo menggelengkan kepalanya sedikit. Meski ada penyesalan di wajahnya, tidak ada emosi lain. Namun, Zua Wen mampu bertarung dengan Lu Yuan Hua sejauh ini dengan budidaya alam Raja Manusia. Ini sudah menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Lagi pula, dia tidak mendapat dukungan dari faksi besar seperti rumah Markis mungkin di belakangnya. Dia hanyalah murid dari klan kecil dari kota tingkat rendah. Merupakan keajaiban dia bisa mencapai hal ini. King Lian berkata dengan ekspresi tenang. Awalnya saya mengira kepemilikan kuali langit terbakar sembilan roda akan berubah. Saya tidak menyangka akan kembali ke tangan Lu Yuan Hua. Dengan harta karun jiwa pangkat bumi ini, kekuatan keluarga Markis Kin akan meningkat lagi, kata Zua Mu dengan ekspresi yang tidak wajar. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana langsung menjadi sunyi. Zua Mu benar. Kekuatan keluarga Markis Kin pada awalnya jauh lebih kuat dari empat kekuatan lainnya. Sekarang setelah mereka memperoleh harta karun jiwa peringkat bumi, kekuatan mereka pasti akan meningkat lagi. Pada saat yang sama, kesenjangan antara kekuatan mereka akan melebar lagi. Faktanya, dibandingkan dengan Lu Yuan Hua yang memperoleh kuali langit terbakar sembilan roda, semua orang yang hadir berharap Zua Wen akan mendapatkan kuali langit terbakar sembilan roda. Bagaimanapun, Zua Wen sendirian, bahkan jika dia memperoleh harta karun jiwa tingkat bumi, dia tidak akan bisa mencapai apapun. Namun, keluarga Markis Kin berbeda. Awalnya, keluarga Markis Kin telah menekan mereka. Sekarang setelah mereka memperoleh harta karun jiwa pangkat duniawi, status keluarga Markis Kin bahkan lebih tak tergoyahkan. Di tengah istana, Lu Yuan Hua memandang dengan acuh-ta'acuh pada celah di kejauhan. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dia berkata dengan dingin, Zua Wen. Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Zua Anda akan segera turun untuk menemani Anda. Dengan ditemani anggota klanmu, menurutku kamu tidak akan kesepian di jalan menuju dunia bawah. Lu Yuan Hua, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Jika kamu ingin pergi ke jalan menuju dunia bawah, kamu pasti akan lebih awal dariku. Suara yang setenang sumur kuno perlahan-lahan ditransmisikan dari dalam celah. Itu tampak jelas dan keras di seluruh aula. Tiba-tiba berbalik, murid Lu Yuan Hua tiba-tiba menyusut menjadi seukuran jarum saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin. Setelah menggunakan teknik rahasia roh penjaga, kekuatan teknik pemisahan gelombang sudah sebanding dengan serangan kekuatan penuh seorang seniman bela diri panggung Raja Surgawi. Bagaimana bocah ini masih hidup? Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam celah. Setelah itu, sosok yang diselimuti petir pekat tiba-tiba melesat keluar dari kedalaman celah seperti bintang jatuh. Saat sosok itu mendarat di tanah, telapak kakinya dengan keras menginjak tanah saat benang petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ujung kakinya. Kemudian, seperti sambaran petir, dia menembak langsung ke arah Lu Yuan Hua. Ketika Lu Yuan Hua melihat sosok yang diselimuti petir bergegas mendekat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah Neraka Guntur Sembilan Surga. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kata-katanya tiba-tiba terhenti. Pasalnya, tenggorokannya dicengkram erat oleh tangan yang diliputi petir sehingga menyebabkan sisa kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Desir. Petir yang tak berujung berangsur-angsur memudar, memperlihatkan wajah lembut dan cantik seorang pemuda. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan dengan acuh-ta'acuh menatap Lu Yuan Hua, yang wajahnya memerah karena perjuangannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Lu Yuan Hua, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kita berbicara tentang jalan mata air kuning, kamu pastinya lebih awal dariku. Dari saat sosok Zua Wen keluar dari celah hingga saat Zua Wen mencengkram tenggorokan Lu Yuan Hua, seolah-olah dia sedang menggendong seekor anak ayam kecil, seluruh proses terjadi dalam sekejap, hampir dalam sekejap mata. Ketika semua orang sadar kembali, mereka menemukan bahwa Lu Yuan Hua tanpa sadar telah dicengkram tenggorokannya oleh Zua Wen dengan satu tangan dan diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini, Lu Yuan Hua terkejut sekaligus marah. Meskipun dia ingin melawan, setelah menggunakan teknik rahasia roh penjaga, seluruh tubuhnya sama lemahnya dengan orang biasa. Saat ini, dia benar-benar tidak berdaya di depan Zua Wen. Zua Wen sebenarnya tidak mati. Melihat pemuda yang muncul di depan semua orang, mata indah King Lian membeku. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa di bawah teknik pemisahan gelombang Lu Yuan Hua yang menghancurkan bumi, pemuda di depannya sebenarnya tidak mati dan bahkan mengangkat Lu Yuan Hua ke udara dengan satu tangan. Di sisi lain, wajah Sumu, Guang Mo, dan Qin Hui semuanya terlihat tidak percaya. Mereka secara pribadi telah merasakan betapa mengerikannya serangan Lu Yuan Hua. Mereka percaya bahwa jika mereka menghadapi serangan seperti itu, meskipun mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Segera setelah itu, senyuman pahit terlihat dari sudut mulut mereka. Kekuatan besar yang ditunjukkan Zua Wen kali ini telah sepenuhnya menghilangkan rasa jijik yang awalnya mereka miliki terhadapnya. Sebaliknya, wajah mereka menunjukkan ekspresi waspada dan hati-hati. Lu Yuan Hua, yang diangkat di tangan Zua Wen, memiliki wajah penuh penghinaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia, Pangeran Markis Mukin yang bermartabat, akan diangkat dengan cara yang begitu memalukan oleh siapapun dari kota tingkat rendah. Saat ini, Lu Yuan Hua sudah menjadi gila karena marah. Di saat yang sama, jejak ketakutan muncul di hatinya terhadap pemuda di depannya. Zua Wen, saya adalah Pangeran Markis Mukin. Saya tidak percaya Anda berani membunuh saya. He he, jika kamu membunuhku, kamu tidak hanya akan diburu oleh keluarga Markis Kinn, keluarga Zuomu dan bahkan kota Armor Rotan akan diinjak-injak oleh pasukan keluarga Markis Kinn. Meskipun Lu Yuan Hua sedikit takut dengan pemuda di depannya, dia masih didukung oleh keluarga Markis Kinn. Apalagi dia adalah keturunan langsung Markis Mukin. Dia tidak percaya pemuda di depannya berani membunuhnya. Injak adikmu, kamu sudah dikalahkan olehku, namun kamu masih sombong. Apakah semua orang di rumah Markis Kinn tidak berpendidikan? Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama ayah Anda, Anda anak yang tidak berbakti. Memegang leher Lu Yuan Hua, tangan kiri Zua Wen yang kosong tiba-tiba terayun dan menamparkan keras pipi Lu Yuan Hua. Tamparan. Suara keras tamparan itu terdengar sangat jelas di seluruh istana. Tamparan keras ini langsung membungkam seluruh istana. Entah itu orang-orang dari empat vaksi besar lainnya yang menonton dari sudut, atau boneka roh terbalik dan lingju yang masih bertarung sengit, mereka semua menghentikan aksinya karena tamparan ini. Kemudian, mata mereka terfokus pada Zua Wen. Ketika mereka melihat pipi Lu Yuan Hua yang bengkak, semua orang terkejut. Sambil memegang pipi kirinya yang bengkak, mata Lu Yuan Hua melotot dan dia berteriak dengan suara yang menyayat hati, kamu berani memukulku. Tamparan. Kamu, adikmu, aku akan memukulmu. Sudut mulut Zua Wen bergerak-gerak, tangannya tidak melambat dan dia dengan kejam menamparkan Lu Yuan Hua lagi. Pipi Lu Yuan Hua yang lain juga bengkak. Bajingan. Tamparan. Bajingan, adikmu. Saya. Tamparan. Aku, adikmu. Pa, pa, pa. Selanjutnya, Zua Wen hanya mengangkat tangannya dan menamparkan pipi eleve Yuan Hua tanpa penjelasan apapun. Telapak tangannya mengeluarkan suara tamparan yang jelas dan merdu. Itu sebenarnya mengeluarkan suara tamparan yang berirama di aula. Semua orang menatap kosong saat Lu Yuan Hua terus-menerus ditampar oleh Zua Wen. Adegan itu sekali lagi menjadi keheningan yang aneh. Zua Wen tidak peduli dengan reaksi orang lain. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Lu Yuan Hua sampai mati. Dia sudah lama tidak senang dengan Lu Yuan Hua. Sejak awal, Lu Yuan Hua telah mengincarnya. Dia bahkan berpenampilan tinggi dan perkasa, seolah-olah dia adalah Raja Surga. Dan yang membuat Zua Wen paling tidak bahagia adalah Lu Yuan Hua akan mengancamnya dari waktu ke waktu dengan keluarga Zuo. Bagi Zua Wen, keluarganya adalah kebalikannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Lu Yuan Hua mengancamnya dengan santai? Apakah Lu Yuan Hua benar-benar berpikir bahwa dia hebat hanya karena dia adalah pewaris keluarga Markiskin? Hari ini, Lao Zi akan menamparmu sampai kamu menjadi kepala babi. Anda tidak akan bisa mengangkat kepala untuk melihat siapapun. Memikirkan hal ini, Zua Wen menggunakan lebih banyak kekuatan di tangannya. Udara di sekitarnya sepertinya menimbulkan turbulensi. Di kejauhan, Lin Ju juga terbangun dari linglungnya saat ini. Melihat Lu Yuan Hua ditampar terus-menerus oleh Zua Wen, wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Kemarahan muncul di antara alisnya. Cukup, dengan teriakan keras, Lin Ju dengan keras meninju, memaksa boneka roh terbalik mundur. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju Zua Wen. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil Lu Yuan Hua yang setengah mati dari tangan Zua Wen. Saat ini, pipi eleve Yuan Hua sudah membengkak, hampir menunjukkan warna hitam keunguan. Dari jauh, dia tidak lagi memiliki citra seorang tuan muda yang anggun. Sebaliknya, dia adalah eksistensi yang terlihat seperti kepala babi. Sumu, Guang Mo, dan Qin Hui, yang berdiri di sudut, memandangi kepala babi Lu Yuan Hua. Wajah mereka menunjukkan sedikit keanehan. Lalu, mereka tidak bisa menahan tawa. Bahkan Qing Lian yang pendiam pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa kecil. Lu Yuan Hua jelas takut pada Zua Wen. Kini, dia tidak mengeluarkan suara. Dia memandang Zua Wen dengan tatapan yang mengandung ketakutan yang mendalam. Melihat kepala babi di tangannya, Zua Wen sedikit putus asa. Meskipun dia benar-benar ingin menyingkirkan Lu Yuan Hua, alasan mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar membunuh Lu Yuan Hua di depan banyak orang, dia takut dia akan menjadi musuh keluarga Markis Qin. Dengan kekuatan Zua Wen saat ini dan kekuatan keluarga Zuo yang sedikit, mustahil bagi mereka untuk melawan raksasa seperti keluarga Markis Qin. Oleh karena itu, Lu Yuan Hua tidak dapat dibunuh. Begitu dia membunuhnya, dia akan menjadi musuh keluarga Markis Qin. Aku lelah bermain-main dengan kepala babi ini. Aku akan memberikannya padamu. Zua Wen menyeringai. Dia mengangkat kakinya dan menendang pantat Lu Yuan Hua, menendangnya ke arah Lin Ju yang agresif. Lin Ju buru-buru menangkap tubuh Lu Yuan Hua. Melihat wajah di depannya yang hanya bisa digambarkan sebagai kepala babi, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia bertanya dengan agak ragu, Tuan muda. Pada saat ini, Lu Yuan Hua hampir mencapai nafas terakhirnya. Dia mengangguk ringan dan langsung pingsan. Lin Ju menghela nafas sedikit. Dia mengeluarkan beberapa pil dari tas Kiang Kun dan menaruhnya di mulut Lu Yuan Hua. Kemudian, dia memandang Zua Wen dengan tatapan yang rumit dan berkata sambil tersenyum pahit, Zua Wen. Orang tua ini benar-benar tidak menyangka kamu bisa tumbuh sejauh ini. Bahkan Tuan muda Lu dikalahkan olehmu. Namun, karena Anda telah mengalahkannya sampai seperti ini hari ini, saya khawatir Tuan muda tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dengan lambayan tangan kanannya, boneka roh terbalik melintas di belakangnya seperti sambaran petir hitam. Zua Wen mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Ju dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Awalnya, saya tidak punya dendam dengan Tuan muda Anda. Namun, dia selalu mengincar saya. Saya hanya membalas. Mengenai balas dendamnya, aku tidak terlalu peduli. Saya tidak percaya bahwa pewaris bangsawan seperti dia akan berani menyentuh arcana master peringkat tiga. Saat dia berbicara, energi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Zua Wen. Itu benar-benar membentuk badai deras di belakangnya seperti pilar yang menopang langit. Ini adalah badai energi spiritual yang dibentuk oleh energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Master arcana peringkat tiga, ekspresi Lin Ju berubah drastis. Dia melihat badai energi spiritual di belakang Zua Wen dengan rasa tidak percaya dan berteriak kaget. Bahkan ekspresi Sumu, Duang Mo, dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka melihat badai energi spiritual di belakang Zua Wen. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka adalah arcana master peringkat tiga. Arcana master peringkat tiga yang begitu muda mungkin adalah satu dari sejuta jenius bahkan di Kekaisaran Kingsuan. Status master arcana di benua armor surgawi umumnya jauh lebih tinggi daripada status para pejuang. Status arcana master peringkat empat sebanding dengan status bangsawan. Meskipun arcana master peringkat tiga tidak bisa dibandingkan dengan arcana master peringkat empat, status mereka tidak lemah sama sekali. Bahkan para bangsawan pun akan kesulitan untuk dengan santai menyentuh arcana master peringkat tiga, apalagi Lu Yuan Hua, yang hanya merupakan pewaris bangsawan. Ini juga alasan mengapa Zua Wen berani memukuli Lu Yuan Hua dengan sangat kejam. Lagi pula, begitu dia terdaftar di persekutuan arcana dan menjadi master arcana resmi, bahkan Lu Yuan Hua harus berpikir dua kali sebelum menyentuhnya. Lu Yuan Hua benar-benar tidak beruntung kali ini. Dia benar-benar memprovokasi orang yang begitu kuat. Dia tidak hanya memiliki boneka alam raja surgawi, tetapi dia juga merupakan master arcana peringkat tiga di usia yang sangat muda. Untuk bisa menjadi arcana master peringkat tiga di usia yang begitu muda, aku khawatir status pemuda ini di guild arcana tidaklah rendah. King Lian menatap pemuda itu tidak jauh dari situ, matanya yang indah penuh kewaspadaan. Dia akhirnya mengerti mengapa pemuda yang tampak lemah di depannya ini begitu percaya diri. Ternyata dia punya banyak sekali rahasia. 229. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi master arcana kelas tiga. Dengan statusmu sebagai master arcana, keluarga Markiskin tidak akan menyerangmu begitu saja. Namun, ini tidak berarti bahwa anggota keluarga Markiskin yang lain tidak akan mengincar Anda. Mulut linju menunjukkan sedikit kepahitan, tapi kemudian sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Kamu juga akan berpartisipasi dalam pertempuran Menara Vitalitas dalam dua tahun, kan? Kamu sebaiknya berhati-hati terhadap Pangeran Tertua dan Pangeran Kedua. Anda telah memukuli keturunan langsung dari keluarga Markiskin. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Pada titik ini, linju memandang Zwawen dan boneka roh terbalik di belakangnya dengan rasa takut. Kakinya melangkah ringan di udara, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang dari istana. Dalam pertempuran memperebutkan harta karun ini, keluarga Markiskin telah dikalahkan sepenuhnya. Tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Pangeran Tertua dan Pangeran Kedua dari keluarga Markiskin. Zwawen bergumam pada dirinya sendiri, dan perlahan mendarat di tanah. Saat Zwawen sedang melamun, aroma yang ringan dan anggun menyapu, dan kemudian suara yang jelas dan lembut terdengar di telinganya. Tuan Muda Zwo, apakah Anda memikirkan tentang Pangeran Tertua dan Pangeran Kedua dari keluarga Markiskin? Sedikit mengangkat kepalanya, Zwawen menatap wanita cantik di depannya dengan kerudung menutupi wajahnya. Dia sedikit terkejut. Wanita di depannya adalah ahli muda yang tak tertandingi dari jadil Lady Starkord, King Lian. Setelah beberapa saat linglung, Zwawen dengan cepat pulih dan berkata sambil tersenyum tipis, Nona King Lian benar-benar pintar. Anda benar-benar dapat menunjukkan pikiran saya. Namun, karena Nona King Lian menanyakan pertanyaan ini, saya khawatir Anda mengetahui sesuatu tentang Pangeran Tertua dan Pangeran Kedua dari keluarga Markiskin. Kenapa kamu tidak memberitahuku? King Lian sedikit mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan muda Zwa mampu mengalahkan Lu Yuanhua, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatanmu berada di level teratas di antara banyak jenius di kabupaten mungkin. Namun, dibandingkan dengan Pangeran Tertua dan Pangeran Kedua dari keluarga Markiskin, saya khawatir Anda masih jauh dari itu. Mendengar ini, alis Zwawen berkerut. Dia tidak menyangka akan mampu mengalahkan Lu Yuanhua dalam konfrontasi langsung. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih jauh dari Pangeran Tertua dan Pangeran Kedua dari keluarga Markiskin. Mungkinkah keduanya telah mencapai alam kaisar tertinggi? Jantung Zwawen berdetak kencang saat memikirkan hal ini. Matanya melotot saat dia melihat King Lian di depannya dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Lu Yuanhua berada di peringkat ketiga dalam garis keturunan langsung keluarga Markiskin. Bakat dan kekuatannya sudah sangat bagus. Namun, jenius yang benar-benar menakutkan dari keluarga Markiskin adalah kakak tertuanya, Lu Yitau, dan yang kedua saudara laki-laki, Lu Yongsheng. Keduanya telah mencapai alam kaisar tertinggi dan merupakan ahli terkenal di peringkat King Huang kekaisaran King Suan. Mata indah King Lian berkedip saat dia mengatakan ini. Jejak kerinduan dan rasa hormat yang langka muncul di wajahnya. Peringkat King Huang Zwawen sedikit mengernyit dan menatap lurus ke arah King Lian. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang peringkat King Huang. Namun, dari rasa hormat di wajah King Lian, terlihat jelas bahwa peringkat King Huang sangat luar biasa. Kamu tidak tahu tentang peringkat King Huang. King Lian menatap pemuda di depannya dengan heran. Dia sebenarnya tertegun sejenak. Zwawen mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, saya dibesarkan di kota terpencil seperti rataan Armor City. Seharusnya bukan masalah besar jika saya tidak tahu tentang peringkat King Huang. King Lian sedikit lega saat melihat penampilan pemuda di depannya. Penampilan menakjubkan Zwawen sebelumnya telah menyebabkan King Lian secara tidak sadar memperlakukan pemuda ini, yang lebih muda darinya, sebagai ahli yang setingkat dengannya. Pengingat Zwawen juga membuatnya terbangun. Pemuda di depannya tidak memiliki latar belakang yang kuat. Apalagi kelahirannya cukup sederhana. Namun, justru karena itulah dia semakin terkejut. Mampu mencapai tingkat kekuatan seperti itu tanpa dukungan organisasi yang kuat sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya bakat pemuda itu. Sambil tersenyum masam, King Lian melanjutkan, papan peringkat penguasa hijau sebenarnya adalah peringkat para pakar muda. Papan peringkat semacam ini mencakup seluruh kekaisaran King Xuan. Hampir semua dari seratus pakar muda teratas kekaisaran King Xuan tercatat di atasnya. Karena hampir semua dari seratus pakar muda teratas kekaisaran King Xuan setidaknya berada di alam kaisar tertinggi, peringkat ini disebut peringkat King Huang. Ini mencakup semua ahli muda terkuat dari kekaisaran King Xuan. Bahkan yang terlemah di antara mereka ada di alam kaisar tertinggi. Zwawen terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak mengira apa yang disebut King Huang Rengking ini begitu menakjubkan. Kekuatan orang-orang di peringkat pada dasarnya berada di alam kaisar tertinggi. Selain itu, para ahli ini berusia tidak lebih dari 30 tahun. Mampu mencapai alam kaisar tertinggi pada usia 30 sudah merupakan seorang jenius surgawi. Namun, para pembudidaya seperti itu hanya dapat menempati peringkat terbawah. Apa posisi Elefe Yitau dan Elefe Yongsheng di peringkat King Huang? Zwawen sedikit mengernyit. Segalanya tampaknya melebihi ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa Elefe Yuanhua, yang hanya berada di lingkaran besar alam Raja Bumi, akan memiliki saudara yang begitu kuat. Elefe Yitau berada di peringkat ke-17 di peringkat King Huang, dan kekuatannya telah mencapai alam kaisar tertinggi. Elefe Yongsheng berada di peringkat 52 di peringkat King Huang, dan kekuatannya juga berada di alam kaisar tertinggi. Mereka berdua adalah kontestan unggulan untuk pertempuran Menara Origin Ki tahun ini. King Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mengatakan ini. Jelas sekali dia sangat takut pada kedua orang ini. Zwawen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia juga tidak menyangka Elefe Yitau dan Elefe Yongsheng begitu kuat. Salah satunya bahkan berada di alam kaisar tertinggi. Kekuatan Zwawen saat ini hanya sebanding dengan lingkaran besar alam Raja Bumi. Jika dia menambahkan kekuatan api guntur sembilan surga, dia mungkin hampir tidak bisa mencapai alam Raja Surgawi awal. Kekuatan semacam ini akan sulit untuk dihadapi bahkan oleh seorang kultifator dari alam Raja Surgawi puncak seperti Linju, apalagi seorang ahli alam kaisar tertinggi. Hari ini, kamu telah mengalahkan Elefe Huayuan hingga mencapai kondisi seperti itu. Mereka berdua tidak akan duduk diam dalam pertempuran Menara Originki dalam dua tahun. Meskipun bakat Anda luar biasa, kecil kemungkinan Anda akan mampu mencapai alam kaisar tertinggi dalam dua tahun. Oleh karena itu, jika Anda berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran Menara Originki, saya khawatir itu bukan pertanda baik bagi Anda. Sebelum King Lian selesai berbicara, dia disela oleh Zwawen. Zwawen menyipitkan matanya dan menatap King Lian. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis saat dia berkata, dari maksud Nona King Lian, kamu bermaksud merekrutku ke Istana Astral Jademaiden. King Lian tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan karena diganggu. Sebaliknya, dia mengibaskan rambutnya dan tersenyum, Tuan Mudazuo memang orang yang cerdas. Meskipun Istana Astral Gadis Gio kita tidak sekuat keluarga Markiskin, kita tidak jauh tertinggal. Terlebih lagi, orang terkuat yang akan kita kirim untuk berpartisipasi dalam pertempuran Menara Originki juga merupakan ahli dalam peringkat Kaisar Asure. Dengan perlindungan seorang ahli peringkat Kaisar Asure dan kekuatan pengadilan Astral Gadis Gio kami, saya khawatir setelah memasuki Menara Asalki, orang-orang dari rumah Markiskin tidak akan dengan mudah menyentuh Anda. King Lian tahu bahwa Tuan Muda Zuo adalah orang yang pintar, jadi... King Lian sangat pintar. Setelah berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba berhenti. Maksudnya sangat jelas, dan tidak ada gunanya melanjutkan. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuat orang merasa kesal. Zuo Wen memandang King Lian di depannya dengan geli, tetapi di dalam hatinya, dia menggelengkan kepalanya. Maksudnya sangat jelas. Dia ingin Zuo Wen bergabung dengan pengadilan Astral Jade Maiden, dan pengadilan Astral Jade Maiden secara alami akan melindunginya. Namun, Zuo Wen dengan tegas menolak undangan Putri Komando ke-9. Bagaimana dia bisa menyetujui permintaan King Lian? Meskipun ahli realem Kaisar Tertinggi sangat kuat, Zuo Wen yakin bahwa kekuatannya dapat mencapai level lain dalam dua tahun. Mungkin pada saat itu, bahkan ahli realem Kaisar Tertinggi tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Permintaan maaf saya, Nona King Lian, yang ini tidak berniat bergabung dengan pengadilan Astral Jade Maiden Anda. Adapun pertempuran untuk menara asal Ki, yang ini akan memikirkan caranya. Tidak perlu merepotkan Nona King Lian. Zuo Wen membungkuk sedikit dan menjawab dengan sopan. Namun, King Lian mengerutkan alisnya dengan erat. Dia tidak menyangka Zuo Wen akan tetap menolak meskipun dia sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Karena Tuan Muda Zuo tidak mempunyai niat seperti itu, maka sungguh disayangkan. Namun, jika suatu hari Tuan Muda Zuo telah memikirkannya dengan matang, Anda dapat datang ke Istana Astral Jade Maiden untuk menemui saya kapan saja. Pintu kami akan tetap terbuka untuk Anda. Meskipun penolakan Zuo Wen mengejutkan King Lian, dia tidak terlalu kecewa. Setelah bertukar beberapa kata lagi dengan Zuo Wen, dia berjalan melewati Zuo Wen dengan ekspresi alami. Setelah King Lian gagal merekrut Zuo Wen, Guang Mo, Su Mu, dan Qin Hui dari tiga vaksi besar lainnya juga datang ke pihak Zuo Wen. Mereka ingin merekrut Zuo Wen, dan kondisi yang mereka tawarkan menjadi semakin murah hati. Namun, semuanya ditolak oleh Zuo Wen. Jelas sekali, setelah pertempuran besar tadi, semua orang mulai menganggap serius pemuda yang tidak memiliki kepemilikan ini. Mereka tahu bahwa jika mereka mampu merekrut orang jenius seperti itu di bawah sayap mereka, vaksi di belakang mereka kemungkinan besar akan memberi penghargaan kepada mereka. Namun, yang membuat mereka menyesal adalah Zuo Wen sama sekali tidak tertarik pada mereka. Meski sikap Zuo Wen membuat mereka tidak senang, mereka tidak berani menunjukkan ketidaksenangan sedikitpun. Bagaimanapun, Zuo Wen memiliki boneka di puncak panggung Raja Surgawi di sisinya, dan keseluruhan kekuatannya sudah jauh lebih kuat daripada tim mereka. Gemuruh. Pada saat ini, getaran yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di aula. Seluruh aula mulai bergoyang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aula tiba-tiba bergetar? Semua orang juga terkejut dengan getaran tersebut. Banyak petani mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan ada beberapa orang lemah yang jatuh ke tanah. Yang paling. Suara tajam terdengar dalam sekejap, dan kemudian semua orang terkejut menemukan bahwa permukaan aula besar itu sebenarnya ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan potongan batu yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari atas. Bang. Aula itu tampaknya mengalami dampak yang besar. Dengan suara keras, sebuah lubang terbuka di sudut kiri atas aula. Kemudian, sebuah telapak tangan besar berukuran ribuan kaki tiba-tiba terentang dari lubang tersebut. Suara mendesing. Kemanapun telapak tangan itu lewat, aliran udara yang tak terhitung jumlahnya menghasilkan ledakan sonic yang sangat kuat, dan itu benar-benar menyapu langsung ke arah Zhuowen yang berada di bawah. 230. Mengangkat kepalanya sedikit, ekspresi Zhuowen sedikit berubah saat dia melihat lubang besar di langit-langit istana. Bagaimanapun, istana ini diciptakan oleh seorang ahli kuno. Meskipun sudah lama terkikis dan kekerasannya menurun, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh orang biasa. Namun, dua orang di depannya mampu dengan santai menembus istana ini. Hal ini menyebabkan ekspresi Zhuowen sedikit berubah. Terlihat jelas bahwa kedua sosok di langit itu sangat kuat. Yang membuat Zhuowen semakin terkejut adalah kedua orang yang muncul entah dari mana ini sebenarnya sedang menatap lurus ke arahnya. Tatapan mereka seolah sedang mengamati mangsa yang hendak ditangkap. Perasaan ini membuat Zhuowen merasa tidak nyaman. Dari dua sosok di langit, salah satunya adalah seorang lelaki tua berpakaian karung. Dia memiliki rambut putih dan kulit awet muda. Matanya berkedip dengan rasa percaya diri dan kebanggaan yang kuat. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat terus-menerus dipancarkan dari tubuh lelaki tua itu. Orang lainnya adalah seorang gadis muda bertelanjang kaki. Kulit gadis muda itu lebih putih dari salju dan matanya seperti air jernih. Saat dia melihat sekeliling, dia memiliki temperamen yang anggun dan mulia yang menyebabkan orang lain merasa malu atas inferioritas mereka dan tidak berani mencemarkannya. Namun, kesombongannya yang dingin cukup menawan hingga membuat jiwa seseorang terpikat. Di bawah kaki gadis muda yang seperti batu diok, teratai merah yang terus berputar melayang. Sekilas, dia tampak seperti perisuci dan anggun yang turun ke dunia fana. Saat Zhuowen menatap wanita muda ini, tatapannya menjadi linglung, dan detak jantungnya tiba-tiba tersentak. Tidak peduli apakah itu penampilan atau sikapnya, wanita muda dihadapannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zhuowen sepanjang hidupnya. Bahkan Qinglian yang menutupi wajahnya dengan kerudung tampak pucat jika dibandingkan, dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Tidak hanya Zhuowen, tetapi bahkan Sumu, Guangmo dan Qinhui, yang belum pergi, mau tidak mau memungkapkan ekspresi mabuk ketika mereka melihat gadis muda bertelanjang kaki itu. Sebenarnya ada gadis cantik di dunia ini. Dengan penampilan dan temperamen seperti itu, dia benar-benar seperti peri yang turun ke dunia fana. Qinhui melambaikan kipas bulunya dan berseru kagum. Meluruskan pakaiannya, Qinhui dengan anggun mengipasi dirinya dengan kipas bulunya. Dia menghadap wanita muda bertelanjang kaki di udara dan berkata dengan suara yang jelas, saya Qinhui dari kediaman markis kemakmuran abadi. Saya merasa terhormat bisa bertemu dengan wanita cantik tiada taraf seperti Anda hari ini. Bolehkah saya tahu nama Anda? Wajah Qinhui adalah yang paling tampan di grup dan bahkan bisa dikatakan cantik. Dengan penampilan dan nada bicaranya yang sopan, dia selalu sukses dalam berurusan dengan wanita. Menurutnya, sapaan yang telah dicoba dan diuji ini juga harus berhasil di hadapan kecantikan tiada taraf ini. Terlebih lagi, dia sengaja menyebut Markis Yong Seng. Lagi pula, nama salah satu dari tiga Markuise di kabupaten mungkin cukup terkenal. Menurutnya, dengan penampilan dan kekuatan di belakangnya, gadis di hadapannya seharusnya bereaksi. Adapun sumu dan duang mau di sampingnya, mereka tidak berniat berbicara. Keduanya sedikit mengernyit saat melihat kedua orang di udara. Mereka tidak sebodoh Kin Hui. Mereka bisa merasakan bahwa dua orang yang muncul entah dari mana itu sangat kuat. Karena itulah keduanya memilih bungkam. Namun, Kin Hui jelas tidak memikirkan hal ini. Seluruh perhatiannya tertuju pada wanita muda bertelanjang kaki di udara dan dia tidak memperhatikan pria tua menakutkan di samping wanita muda itu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama nona muda keluarga kami? Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah dari orang tua ini. Ekspresi wanita muda itu acuh tak acuh. Dia melirik Kin Hui dan mengabaikannya. Namun, lelaki tua di belakangnya melotot dengan marah dan berteriak dengan dingin. Menurutku aku ini siapa? Nada bicaramu tidak kecil. Anda bahkan tidak menaruh perhatian pada rumah markis kemakmuran abadi kami. Mungkinkah Anda orang Kaisar King? Kin Hui tertegun sejenak sebelum dia menjawab sambil mencibir. Kaisar King. Orang tua ini bahkan tidak menaruh perhatian pada kekaisaran King Suan. Bahkan jika Kaisar King datang, dia tidak akan berani menyinggung perasaan kita. Beraninya badut sepertimu melompat-lompat di depan lelaki tua ini. Berisik sekali. Orang tua itu sedikit tidak sabar. Dia melambaikan tangan kanannya dan aura yang sangat kuat meledak. Segera, ruang di depan Kin Hui mulai terdistorsi. Kemudian, ruang di sekelilingnya mulai retak sedikit demi sedikit. Energi spasial tanpa batas meledak dan Kin Hui dimusnahkan menjadi bubuk bahkan tanpa mengeluarkan suara. Merasa. Melihat Kin Hui yang langsung hancur berkeping-keping, semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Bahkan Duang Mo dan Sumu, yang tidak jauh dari Kin Hui, mau tak mau pupil matanya menyusut saat tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Sangat kuat, untuk bisa langsung menghancurkan ruang angkasa. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh empat ahli alam terhormat. Suawan juga menghirup udara dingin. Dia melihat ke tempat di mana Kin Hui tidak percaya. Pada saat ini, ia telah menjadi bagian spasial dari ketiadaan. Untuk dapat merobek ruang sesuka hati, hanya ahli Kaisar Realem yang dapat melakukan ini. King Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri. Suaranya bahkan bergetar. Mendengar ini, mata Zuawan membelalak dan jantungnya berdetak beberapa kali. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan ahli Kaisar Realem di rumah gua ini. Kita harus tahu bahwa di seluruh Kekaisaran King Suan, hanya penguasa Kekaisaran, Kaisar King, yang telah mencapai puncak alam Kaisar. Para ahli yang telah mencapai tingkat kekuatan ini pada dasarnya mampu mendirikan sebuah kerajaan dan menaklukkan dunia. Pantas saja lelaki tua di depannya bahkan tidak menaruh perhatian pada Kaisar King. Ternyata kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Kaisar King. Bagaimana ahli Kaisar Realem muncul di sini? Bukankah rumah gua ini ditinggalkan? Bagaimana hal itu bisa menarik ahli yang begitu kuat? Xiao Hei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zuawan tidak bisa menahan panik. Seorang ahli Kaisar Realem adalah seorang ahli legendaris. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Zuawan saat ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa kedua orang ini ada di sini, cara mereka memandangnya barusan membuatnya tahu bahwa mereka pasti ada di sini untuknya. Anak, Raja Naga ini tidak dapat membantumu. Saya juga tidak menyangka ahli Kaisar Realem akan muncul. Jika nanti keadaan menjadi buruk, kita hanya bisa lari. Saya tidak bisa berkata banyak sekarang, atau gejolak jiwa saya akan terdeteksi oleh orang tua itu. Anda harus bertindak sesuai dengan situasinya. Xiao Hei tiba-tiba mengirimkan pesan seperti itu di benaknya. Kemudian, perlahan menjadi tenang. Sial, orang ini masih tidak bisa diandalkan. Setelah mengutuk dalam hatinya, Zua Wen hanya bisa berdiri di tempatnya dan menunggu dua orang di langit melakukan langkah selanjutnya. Setelah berurusan dengan Qin Hui, lelaki tua itu bertepuk tangan dan mengalihkan pandangannya ke Zua Wen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, nak, orang tua ini dapat merasakan bahwa kuncinya ada pada Anda. Cepat serahkan, atau jangan salahkan orang tua ini karena bersikap kasar. Mendengar ini, hati Zua Wen terkejut. Segera, dia memikirkan kunci yang ditempatkan bersama dengan peta gua. Meskipun Xiao Hei telah mengatakan bahwa kunci tersebut seharusnya menjadi kunci untuk membuka tempat tertentu di bagian terdalam gua, Zua Wen tetap tidak menemukan kegunaan kunci tersebut meskipun dia telah mencapai bagian terdalam gua. Oleh karena itu, dia melemparkan masalah ini ke pikirannya. Sekarang lelaki tua itu tiba-tiba menyebutkannya, Zua Wen teringat bahwa dia masih memiliki kunci di tas Kian Kun miliknya. Di sampingnya, mata indah Qinglian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pemuda di sampingnya. Dia tidak menyangka ahli Kaisar Realem yang bermartabat akan datang ke sini untuk pemuda di depannya. Saat Zua Wen sedang berpikir keras, gadis bertelanjang kaki di samping lelaki tua itu tiba-tiba berbicara. Suaranya sejernih air, lembut namun dingin. Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan mengambil kunci Anda secara gratis. Anda seharusnya mendapatkan kuali langit terbakar sembilan roda di aula ini. Kuali langit terbakar sembilan roda berisi arah langit terbakar sembilan roda yang membutuhkan sembilan jenis api bumi untuk menampilkan kekuatannya. Jika kamu menyerahkan kuncinya, aku bisa memberimu sejenis asal api bumi. Lagipula, kuncinya tidak ada gunanya di tanganmu. Namun, jika kamu tidak menyerahkannya, nasib orang itu tadi, suara gadis itu tiba-tiba menjadi sangat dingin saat dia berbicara. Setelah merenung sejenak, sudut mulut Zua Wen membentuk senyuman pahit. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan sekarang. Terlebih lagi, dia bisa mendapatkan sejenis api bumi jika dia menyerahkannya. Ini sudah membuat Zua Wen tergoda. Aku bisa memberimu kuncinya, tapi selain api bumi, bisakah kamu juga memberiku seratus ribu pil esensi ke Kaisaran? Mata Zua Wen berkedip saat dia memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak. Lagipula, dua orang di depannya bukanlah orang biasa. Mereka seharusnya memiliki banyak pil esensi ke Kaisaran. Meskipun Zua Wen telah memiliki lebih dari sepuluh ribu pil esensi ke Kaisaran, pil esensi ke Kaisaran tersebut hanya dapat memungkinkannya untuk berkultivasi hingga mencapai tahap Raja Bumi paling banyak. Jika dia bisa mendapatkan seratus ribu pil esensi ke Kaisaran, Zua Wen yakin bahwa dia bisa maju ke panggung Raja Surgawi dalam waktu dua tahun. Dia bahkan mungkin bisa maju ke tahap Kaisar tertinggi. Gadis bertelanjang kaki itu sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, jika kamu menyerahkan kuncinya, aku bisa memberimu seratus ribu pil imperial esensi lagi. Kesepakatan. Melihat gadis itu setuju, Zua Wen sangat gembira. Dia tidak menyangka gadis itu akan berterus terang memberikan seratus ribu pil esensi ke Kaisaran begitu saja. Elder Kiyu, keluarkan seratus ribu imperial esensi pills. Juga, keluarkan tiga ribu azure lotus flame origins untuknya. Gadis itu melirik lelaki tua di belakangnya dan berkata dengan wajah tenang. Nona muda, kita tidak perlu membuat kesepakatan dengan anak ini. Dia sangat lemah sehingga aku bisa membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Kita bisa mendapatkan kuncinya tanpa membayar harga berapapun. Penatua Kiyu sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ketika Zua Wen mendengar kata-kata Penatua Kiyu, hatinya menegang. Keringat dingin mengucur di keningnya. Seperti yang dikatakan Penatua Kiyu, dengan kekuatan Kaisar panggungnya, dia dapat membunuh Zua Wen secara instan dan mengambil kuncinya. Saat ini, otot Zua Wen tegang. Jika dia merasa ada yang tidak beres, dia akan segera lari. Ketika gadis itu mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, karena kita bisa menyelesaikan ini dengan damai, mengapa kita harus mengambilnya dengan paksa? Apa perbedaan antara ini dan Blue Dragon Hall? Penatua Kiyu tersenyum pahit dan berkata, baiklah, saya akan mendengarkan Anda, nona muda. Saat dia berbicara, Penatua Kiyu melambaikan tangan kanannya ke udara dan membuat lubang di kekosongan. Tangan kanannya meraih dan mengeluarkan tas Kiyan Kun dan bola kaca.